Cek 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 Oke guys, selamat datang kembali di Genosis alias Shakradiva dalam pembahasan alur cerita Dong Hua baru yang berjudul Ashura Jadi guys, Dong Hua Ashura ini masih merupakan bagian dari cerita si Sing Ji Sun Wokong ya Hanya saja yang jadi toko utama kita dalam cerita ini adalah salah satu raja Ashura yang punya nama Yoyu di masa mudanya Secara garis besar Dong Hua ini akan menceritakan bagaimana perjalanan hidup Yoyu remaja yang belum punya kekuatan apa-apa Hingga akhirnya dia berhasil menjadi salah satu raja Ashura dan memimpin semua kesatria Ashura dalam peperangan melawan Dewa Surga Nah, di episode pertama ini kita akan lihat bagaimana kisah hidup Yoyu remaja yang ternyata masih merupakan bocil lemah, yatim, piatu dan sering dibuli oleh remaja-remaja seusianya Pada suatu saat kampung halamannya mendapatkan serangan dari orang misterius Dimana kejadian tersebut menewaskan kakak perempuannya serta membuatnya diculik ke suatu tempat Nah, buat kalian yang penggila si Sing Ji dari dulu nih yang dari Chakradiva dulu ngebahas versi komiknya udah pasti tau lah ya Kalau soal komik Ashura ini Nah, jadi tanpa lama-lama langsung aja kita terobos Diceritakan pada zaman dulu kala, situasi surga yang harmonis dan sejahtera mendadak dihancurkan oleh sekelompok pemberontak asing dan militan Sebagai akibatnya para pemberontak ini harus diusir dari alam surga dan jatuh ke bumi untuk melanjutkan kehidupannya Seiring berjalannya waktu, kelompok ini pun lantas menamai diri mereka dengan sebutan dewa bertarung Ashura Sejak peristiwa itu api bas dendam terhadap dewa surga mengalir deras dalam darah bangsa Ashura Sehingga selalu menyebabkan pertikaian dan peperangan besar yang berlangsung selama jutaan tahun sampai toko utama kita Yoyu memimpin Sekarang kita masuk ke cerita muda Yoyu Dimana kita diperlihatkan bagaimana Yoyu remaja sedang terburu-buru untuk datang ke tempat pertandingan kerajaan Ashura Setibanya di tempat pertandingan Yoyu berusaha menyelinap ke posisi terdepan barisan penonton Menghampiri si Yoyu yang telah sampai disitu duluan Setelah bertemu dengan si Yoyu, Yoyu langsung memastikan apakah dirinya sudah ketinggalan jauh Dan melewatkan bagian-bagian terseru dalam pertandingan Ashura tersebut Tapi kabar baiknya, si Yoyu memberitahukan bahwa Yoyu tidak ketinggalan apa-apa Karena pertandingan penting klan Ashura itu baru saja dimulai Mereka pun lantas memfokuskan perhatian masing-masing pada aksi baku hantam yang terjadi di arena pertandingan Setelah pertarungan berlangsung beberapa waktu Yoyu dan para penonton lainnya dibuat terkajor ketika mendapati salah satu peserta yang tidak lain ketua klan penebang kayu Kalah dalam pertarungan tersebut Situasi ini pun lantas membuat para penonton ramai berkomentar Tidak terkecuali Yoyu yang seketika menunjukkan rasa tapjubnya pada kemampuan tarun tetua klan besi besar Namun berbeda dengan Yoyu, si Yoyu justru berkomentar bahwa Ketua klan penebang kayu itu telah mendapatkan banyak keuntungan Hanya saja keputusannya untuk menantang ketua klan besi besar Yang merupakan ayah angkatnya itu adalah merupakan kesalahan besar Terlepas dari komentar dan respon semua penonton Baku hantam antara dua peserta pertandingan itu pun kembali berlangsung dan semakin sengit saja Akhir dari pertarungan tersebut ketua klan penebang kayu harus kehilangan nyawa Setelah mendapat serangan mematikan dari lawannya yang menggunakan kekuatan telapak merah api Hal ini pun tentu membuat kecewa para penonton klan penebang kayu beserta jajaran pendukungnya Karena ketua klan mereka dibuat kalah dengan begitu gampang Di sisi lain kematian ketua klan penebang kayu itu lantas membuat ketua klan besi besar Berkata bahwa duel pertarungan mereka telah berjalan dengan adil Sebagaimana peraturan pertandingan yang berlaku Setelahnya dia berharap bahwa arwah lawannya bisa menjadi bintang di langit Sedangkan ia sendiri akan mengambil alih seluruh properti yang dimiliki klan penebang kayu Dengan segera ia pun mengumumkan bahwa mulai detik ini klan penebang kayu dan klan besi besar resmi digabungkan Mendapati pengumuman itu Yoyu kembali menunjukkan ketak jubannya pada si pemenang Dimana ia langsung bersorak memuji kemampuan idolanya itu dalam memenangkan pertandingan Sementara itu si pemenang sendiri langsung diserbu oleh semua rakyatnya Yang sangat antusias untuk merayakan kemenangan tersebut Namun bersamaan dengan itu Tubuh Yoyu yang lemah tidak berdaya tertabrak oleh pergerakan semua rakyat yang berkerumun Sehingga hal tersebut membuat ia terjatuh di tengah kerumunan Tidak berniat ikut bergabung dalam kerumunan tersebut Yoyu yang baru tertabrak itu pun memutuskan untuk pulang saja Sesampainya di rumah Yoyu yang penampilannya berantakan akibat jatuh tetabrak barusan Langsung diintrogasi oleh kakak perempuannya Yang mengira bahwa penampilan acak-acakannya itu merupakan hasil penindasan seseorang Tak mau kakaknya salah paham Yoyu langsung menceritakan kalau hal tersebut akibat dari kesalahannya sendiri Yang tidak hati-hati saat menonton pertandingan Ashura Seolah tak peduli dengan kondisinya sendiri Yoyu bahkan antusias menceritakan Bagaimana jalannya pertandingan tadi Sembari memuji-muji kemampuan tempur si pemenang Ia bahkan sampai berpikir bahwa Teknik pertarungan si pemenang itu akan bagus jika bisa dipelajarinya Mendengar keinginan adiknya itu Kakak perempuan Yoyu lantas memberikan saran Bahwa Yoyu harus berusaha lebih keras lagi dalam belajar ilmu bela diri Supaya suatu hari nanti bisa menunjukkan kemampuan itu kepadanya Setelah mengatakan itu Ia kemudian memberitahukan bahwa Ketua klan besi besar sudah mengalahkan tiga klan berturut-turut Dan sekarang menggabungkan semua rakyat Ashura Dia juga mendengar bahwa Raja Ku sangat memperhatikan keadaan mereka Dan sempat memanggil semua kepala suku atau ketua klan Untuk datang ke ibu kota Mendengar info itu Yoyu lantas menjadi menduga bahwa Mereka akan bisa menjadi orang-orang Raja Ashura Meski Yoyu tampak sangat antusias untuk menjadi orang-orang Raja Ia meragukan apakah ketua klan yang merupakan ayah angkatnya itu Bersedia bergabung dengan pihak kerajaan Keraguan itu pun lantas membuat kakak perempuannya Memberitahukan seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh tiga Raja Ashura Yang tidak mungkin tertandingi oleh ketua klan mereka Mendengar ini Yoyu akhirnya Baru menyadari bahwa ternyata jauh di luar sana Masih ada banyak orang yang jauh lebih kuat Dari ketua klan kebanggaan mereka Pini Shirin Ia pun lantas mempertanyakan Seberapa kuat orang-orang yang dimaksudkan oleh kakaknya itu Namun alih-alih mendapatkan jawaban Yoyu malah diminta kakaknya Untuk berlatih lebih keras Supaya bisa bergabung dengan pasukan kerajaan Dan mengetahui langsung seberapa kuat mereka Sesaat kemudian Yoyu dan kakaknya dikejutkan Dengan kemunculan sekelompok remaja iseng Yang saat itu sengaja datang untuk Mencdar mengolok-ngolok Yoyu Karena tidak memiliki orang tua alias yatim piatu Dengan segera kakak perempuan Yoyu Langsung mengusir remaja iseng tersebut Namun di sisi lain Yoyu justru malah jadi pesimis Dan berkata bahwa dirinya Tidak akan mungkin punya kesempatan untuk bergabung dengan pasukan kerajaan Terlebih lagi Yoyu sangat menyadari kelemahannya yang terlahir dengan tulang lemah Dan sama sekali tidak bisa sebanding dengan kekuatan si Yu Bahkan saking pesimisnya Yoyu sampai mengatakan bahwa pada saat upacara kedewasaan nanti Dirinya pasti akan mendapatkan kemuliaan sebagai bintang di langit Namun sesaat setelah kalimat pesimis itu meluncur keluar dari mulutnya Eh tiba-tiba Eh tiba-tiba saja Yoyu malah kena pukul kakaknya yang seketika lantas memberi semangat berapi-api Dengan mengingatkan pada kata-kata motivasi lama yang selalu disampaikan kepada Yoyu Dimana Yoyu harus selalu berjuang keras dalam melakukan latihan Karena hal tersebut merupakan cara bertahan hidup seorang Ashura Namun tanpa diduga Niat memotifikasi kakaknya itu malah memancing kemarahan Yoyu yang seolah Sudah sangat bosan dengan kalimat motivasi tersebut Dan merasa bahwa kesulitannya tidak dipahami oleh siapapun Termasuk oleh kakaknya sendiri Karena sudah terlanjur tersulut api emosi Yoyu lantas meninggalkan kakaknya menuju hutan Setibanya di hutan Yoyu tampak menyesali apa yang baru saja diperbuatnya Sehingga ia berpikir untuk tidak membuat kakaknya menjadi kecewa lagi Karena bagaimanapun juga kakaknya itu telah berbaik hati Mau menerima kehadirannya yang sebatang kara di dunia ini Di tengah penyesalannya itu Yoyu eh tiba-tiba tersandung oleh seutas tali Yang ternyata sengaja dipasang oleh sekelompok anak iseng Yang memang doyan membulinya Ketika Yoyu terjatuh akibat tali itu Ia lantas dihampiri oleh sekelompok anak iseng Pembuat ranjau untuk kemudian dibuli habis-habisan Saat pembulian itu terjadi Sekelompok remaja pembuli itu terus melontarkan kata-kata penghinaan terhadap Yoyu Dimana menurut mereka Yoyu itu tidak lebih dari sekedar sampah Bagi bangsa asura yang terkenal kuat Tidak hanya itu para remaja iseng itu juga melontarkan Kata-kata penghinaan terhadap kakak perempuannya Karena ia sudah mau-maunya mengangkat bocah lemah Seperti Yoyu untuk jadi adiknya Kalimat penghinaan terhadap kakak kesayangannya itu Lantas memancing emosi Yoyu kian memuncak Yang seketika langsung berubah menjadi sebuah kekuatan super Yang bisa dipergunakan untuk melawan bocah-bocah bocil ep-ep yang kurang asam itu Mendapati bocah lemah seperti Yoyu mendadak punya kekuatan super Tiga remaja iseng pembuli itu tentu sangat terkaget-kaget sekaligus keheranan Bagaimana bisa orang yang ditindasnya itu bisa jadi begitu kuat Sama seperti mereka Yoyu sendiri tidak kalah kaget dan heran atas kekuatan tubuhnya itu Namun sesaat kemudian Ia dibuat lebih terkejut lagi Ketika aksinya barusan langsung dibalas oleh para pembuli tersebut Dan yang mengherankan Kekuatan super Yoyu barusan mendadak hilang Sehingga ia jadi kesulitan lagi untuk menghadapi tiga remaja iseng tersebut Yang bahkan nyaris membuatnya pingsan lewat sebuah pukulan Tapi untungnya Yoyu berhasil diselamatkan oleh si Yoyu tepat ketika pukulan itu hampir mendarat di tubuhnya Kemunculan si Yoyu jelas membuat tiga pembuli jadi sangat marah Terlebih ketika si Yoyu berkata kepada mereka Bahwa Ashura sejati hanya akan bertarung melawan orang terkuat dan bukan melawan orang cacat Seperti yang mereka lakukan Akibat dari kalimat itu Salah satu pembuli lantas bertekad untuk balas dendam kepada si Yoyu Ketika diupacara kedewasaan nanti Sebelum akhirnya mereka bertiga pergi meninggalkan tempat tersebut Sementara di sisi lain Yoyu tampaknya merasa tersinggung dengan ucapan yang baru dilontarkan oleh si Yoyu Dimana menurutnya dirinya bukan merupakan orang cacat Dan hanya memiliki tubuh yang lemah saja Menyadari ucapannya menyinggung perasaan Yoyu Si Yoyu cepat-cepat meminta maaf lalu membantu Yoyu berdiri dari tanah Setelahnya si Yoyu memberitahukan Yoyu alasan tiga remaja iseng itu Terus menindasnya dan menyarankan supaya lain kali Yoyu mundur aja daripada harus melawan orang-orang seperti mereka Namun saran tersebut tentu tidak diindahkan oleh Yoyu yang saat itu Punya pemikirannya sendiri Bahwa mundur sama dengan mengakui kelemahan Dan akan mencoreng martabat serta harga dirinya Sesaat kemudian Yoyu merasa bahwa ucapannya tersebut Tidak akan pernah dimengerti oleh orang jenius seperti si Yoyu Melihat Yoyu merasa dirinya tidak bisa dipahami Si Yoyu kemudian mencoba memberi pemahaman bahwasannya pertarungan Bukanlah satu-satunya alat untuk menilai terhadap seseorang Meski Asura selalu menekankan pada pertarungan Dalam beberapa kasus Ada beberapa pertarungan yang boleh saja dihindari Demi keselamatan nyawa masing-masing Nah di tengah penjelasan itu Yoyu eh tiba-tiba merasakan adanya Tanda-tanda kemunculan energi penghancur yang sangat besar Yang mengarah kepada suku mereka Meski Yoyu kesulitan untuk menjelaskan hal itu kepada si Yoyu Ia kemudian mengajak si Yoyu untuk segera pulang ke desa mereka Setibanya di desa Yoyu dan si Yoyu dibuat sangat terkejut Ketika mendapati penampakan desa yang sudah porak-poranda Menandakan telah diserang oleh pihak misterius Mereka lebih terkejut lagi ketika melihat Kakak perempuannya terluka parah Tetapi malah menyuruh mereka berdua untuk segera pergi Meninggalkan tempat tersebut Yang baru saja dihancurkan oleh seorang Asura sendiri Belum pulih dari keterkejutan atas pemberitahuan informasi ini Mereka kemudian dikejutkan lagi dengan kemunculan sosok ketua Klan yang tengah bertarung habis-habisan dengan seorang Asura bernama Liaoji Tanpa diduga pertarungan antara ketua klan besi besar dan Liaoji Harus berakhir dengan tewasnya Kang Sang Ketua Klan Sehingga hal tersebut membuat si Yoyu yang merupakan anaknya Terbawa emosi untuk membalaskan dendam atas kematian Sang Ketua Namun tanpa diduga lagi Aksi pembalasan si Yoyu juga harus berakhir malang Karena dalam sekejap saja ia mampu ditumbangkan oleh Liaoji Yang memang tidak pandang bulu dalam menyerang orang Bahkan kakak perempuannya juga harus kehilangan nyawa ketika Berusaha melindungi Yoyu yang mau diserang Liaoji Dan karena semua keluarga angkatnya telah tewas di tangan Liaoji Maka hal itu pun membuat dendam dan amarah Yoyu memuncak Yang tanpa sadar memunculkan kembali kekuatannya Beberapa waktu kemudian entah bagaimana ceritanya Yoyu diseret dalam keadaan pingsan Dan dibawa ke sebuah tempat antah berantah Dimana ketika Yoyu sadar dari pingsannya Ia langsung diminta untuk terus selanjut bertarung Oleh Liaoji yang ternyata tidak puas sama sekali Atas pertarungan mereka sebelumnya Dan karena saat ini Yoyu sudah kehilangan lagi Kekuatan supernya yang tadi sempat muncul Maka ia jelas tidak bisa melakukan perlawanan Apalagi melanjutkan pertarungan yang diinginkan oleh Liaoji Merasa Yoyu telah mengecewakan permintaannya Liaoji Kemudian menyerang Yoyu hingga membuatnya pingsan Singkat cerita malam pun telah berganti siang Pada saat itu Yoyu yang dibuat pingsan oleh Liaoji Tampak memimpikan hal buruk Tentang kejadian tragis yang menimpa keluarga angkat Dan seluruh anggota klannya Begitu bangun Yoyu sangat terkejut Ketika mendapati sosok asing bernama Jingyi Yang ternyata telah menolongnya dari kekejaman Liaoji Pada saat itu Jingyi mengatakan bahwa Liaoji adalah adiknya dan sangat meminta maaf Atas perlakuan buruk yang dilakukan terhadap Yoyu Mendengar ini Yoyu tentu saja jadi mempertanyakan Mengapa sosok jahat Liaoji itu tega menghabisi keluarga Dan seluruh anggota-anggota klannya Padahal Yoyu tidak punya keluhan pada orang tersebut Hal ini pun lantas membuat Jingyi bersedia memberikan penjelasan Atas pertanyaan Yoyu tersebut Yoyu mempertanyakan tentang kekuatan yang dimiliki oleh Liaoji Yang menurutnya dianggap sangat kuat melebihi Orang-orang bangsa Asura pada umumnya Keheranan dan rasa penisirin Yoyu ini pun lantas diberi penjelasan oleh Jingyi Yang memberitahukan bahwa mereka berdua sejatinya adalah Kelompok Asura yang terusir dari alam surga Dan tempat Yoyu berada saat ini merupakan Puing-puing kapal perang yang jatuh ke dunia fana Nah, mendengar penjelasan ini Yoyu tentu sangat terkejut tidak menyangka Bahwa orang yang ada di hadapannya saat ini adalah Salah satu dari 99 hantu legendaris Yang merupakan leluhur bangsa Asura Setelah memberitahukan tentang asal-usulnya Jingyi kembali melanjutkan pemberitahukannya bahwa Kapal tempat mereka berada saat ini Adalah merupakan wilayah pribadinya yang biasanya Tidak akan bisa ditrobos oleh Liaoji Tapi, meski demikian Jingyi tetap meminta Yoyu untuk berhati-hati dan terus waspada Barangkali suatu saat nanti Liaoji tiba-tiba datang berkunjung ke arena ini Terlepas dari peringatan yang disampaikan Jingyi Yoyu justru malah makin menunjukkan rasa penisirinnya Atas masih hidupnya dua leluhur bangsa Asura itu Rasa penisirin tersebut lantas membuat Jingyi kembali menjelaskan bahwa Umur dewa ditentukan oleh banyak faktor Dan karena suatu alasan tertentu Jingyi dan Liaoji masih bertahan hidup sampai sekarang Hanya saja mereka tidak bisa sembarangan meninggalkan kapal tersebut Sesaat kemudian Yoyu yang masih dibuat penasaran dengan tragedi semalam itu Lantas mempertanyakan Alasan mengapa Liaoji tegak menghancurkan semua anggota klannya Dan yang mengejutkan Ternyata semua itu dikarenakan Hanya demi mencari seorang penantang Yang akan bisa mengalahkannya dalam duel Bahku Hantam Sedangkan untuk alasan Liaoji menculik Yoyu ke kapal itu Hal tersebut murni dikarenakan Liaoji tertarik kepadanya Untuk dijadikan sebagai penantang Dan jika Yoyu bisa segera keluar dari kapal tersebut Maka hanya ada satu cara Yaitu mengalahkan Liaoji lewat pertarungan Mendengar penjelasan itu Yoyu jelas menganggap Jingyi sedang bercanda dengan kata-katanya Karena baginya untuk dapat mengalahkan Liaoji itu merupakan hal yang sangat mustahil Terlebih lagi Yoyu hanyalah seorang pemuda asura terlemah Yang untuk bisa berjalan saja harus terpincang-pincang Tapi sesaat kemudian Yoyu terkejut-kejut sendiri ketika menyadari Bahwa kakinya sudah bisa berjalan dengan normal Sehingga hal tersebut membuat ia semakin penisirin bagaimana bisa keajaiban itu terjadi Pada saat itu Yoyu kemudian diberitahu Jingyi bahwa Kelemahannya selama ini hanya merupakan ilusi saja Dan ia sudah membuktikan sendiri kekuatannya saat melawan Liaoji Seolah tersadarkan kalimat Jingyi itu pun lantas mengingatkannya pada kejadian saat Yoyu menyerang Liaoji Usai mengingat hal itu Yoyu terheran-heran lagi dengan apa yang terjadi kepadanya Karena setelah penyerangan itu Kesadarannya tiba-tiba memudar Sehingga membuatnya sulit untuk mengingat Dan ternyata semua itu dikarenakan Yoyu baru saja mengalami kondisi kemarahan ekstrim Yang membangkitkan potensi kekuatan aslinya Dan juga memasuki ranah non-self Dimana hal tersebut ternyata merupakan pertarungan Asura tingkat tertinggi Setelah menjelaskan hal itu Jingyi kemudian lanjut memberitahukan bahwa Kehidupan Asura itu penuh dengan perjuangan Sehingga panca indra dewa bertarung mereka menjadi semakin sangat tajam Tapi meski begitu Yoyu masih harus mempelajari Cara mengeluarkan potensi tersebut dan kuncinya Terletak pada perasaan Dimana semakin kuat hati dewa bertarung Maka panca indra mereka akan semakin tajam Ketika suatu saat nanti Lima panca indra dewa bertarung Yoyu telah sampai pada puncaknya Maka ia akan bisa membentuk metode jiwa bertarung yang unik Sehingga kondisi tersebut sangat memungkinkan untuk bisa mengalahkan Liu Ji Nah mendengar penuturan ini Yoyu langsung tertantang untuk bertarung melawan Liu Ji lagi Dimana ketika itu dia bergegas mendatanginya untuk berduel Tembari mengatakan bahwa ia sudah tahu alasan Liu Ji menculiknya ke kapal itu Begitu kalimat itu dilontarkan Liu Ji segera meminta Yoyu untuk lanjut baku hantam Serta tidak menjadi pecundang yang bisa hanya kabur dari arena pertarungan Dianggap sebagai pecundang yang doyan kabur Emosi Yoyu tentu auto memuncak sampai ke ubun-ubun Sehingga ia bertekad untuk mengalahkan Liu Ji atas nama klan Asura Tidak hanya itu Yoyu juga bertekad untuk menuruti kata-kata motivasi yang selalu diucapkan oleh mendiang kakaknya Yakni pantang mundur sebelum bertarung dan terus berjuang hingga titik akhir Dengan segenap kekuatannya Yoyu yang memang punya dendam kesumat kepada Liu Ji itu pun Langsung melakukan penyerangan Tapi tanpa diduga aksi penyerangannya itu Malah gagal total Hingga tiba-tiba Eh tiba-tiba saja Yoyu sudah ada di tempat Jingyi Dimana ia sangat terkejut sekaligus terheran-heran mendapati dirinya masih bisa hidup Tidak berselang lama Yoyu yang baru sadar dari pingsannya itu Lantas dihampiri oleh Jingyi Yang seketika memberitahukan bahwa Yoyu sudah mati sebanyak dua kali Namun setiap mati tubuhnya pasti akan dibangkitkan lagi Dan setiap dibangkitkan Yoyu akan mendapatkan bekas luka di tubuhnya sebagai tanda Dimana rasa sakit yang ditimbulkan luka tersebut juga akan terus bertambah Dan jika tubuhnya tidak bisa menanggung rasa sakit itu Maka hal tersebut rasanya sama saja seperti kematian Usai mendengar penjelasannya Yoyu yang tubuhnya belum pulih sepenuhnya itu pun langsung memuntahkan darah sengah Melihat Yoyu memuntahkan seteguk cairan merah Jingyi kemudian lanjut memberitahukan bahwa sekarang tubuh Yoyu sudah mulai bereaksi atas rasa sakit Dari luka yang ada di tubuhnya Jingyi pun mengingatkan Yoyu bahwa bertarung mengalahkan Liu Ji mungkin saja akan membuat dia mati sepenuhnya Nah mendengar pemberitahuan itu Yoyu bertekad untuk tidak pernah mati dalam pertempuran Dan bergegas mendatangi Liu Ji untuk bertarung lagi Namun kali ini dalam pertarungannya Yoyu menggunakan kekuatan panca indera dewa bertarungnya Yang ia pancing lewat perasaan marah terhadap Liu Ji Saat pertarungan berlangsung Yoyu tiba-tiba menyadari bahwa kecepatan geraknya mengalami peningkatan sehingga ia mampu menghindari serangan dari Liu Ji Yoyu bahkan bisa melihat jelas kemana arah serangan Liu Ji ditujukan sehingga hal tersebut membuatnya merasakan sesuatu yang baru dalam hidupnya Ia pun lantas memanfaatkan situasi itu untuk menyerang balik Liu Ji Tapi lagi-lagi upaya penyerangan itu harus berakhir gagal dan membuatnya kembali terbangun di tempat Jingyi Pada kali ini Yoyu merasakan sakit dari bekas lukanya semakin menjadi-jadi yang bahkan sampai membuatnya ingin mati saja Ketika Yoyu sudah meradang menahan rasa sakitnya, Jingyi kemudian bertindak untuk membantu meringankan rasa sakitnya itu sembari mengatakan bahwa Yoyu pasti akan bisa bertahan sampai akhir Jingyi pun lantas membuat Yoyu tertidur lelap Dimana sesudahnya ia tampak mengingat kejadian masa lalu bahwa sebelum Yoyu diculik pernah ada bocah bernama Ying Yang juga mengalami nasib serupa dengan yang dialami oleh Yoyu Hanya saja bocah malang itu kabur dari kapal mereka setelah menerima 10 bekas luka yang rasa sakitnya tidak terbayangkan Beralih ke tempat lain, Si Yu yang ternyata masih hidup tapi kehilangan sebelah tangannya kini berusaha menemui Rajaku Untuk menyampaikan hal penting mengenai tragedi yang menimpa klannya Tapi saat itu, Si Yu justru diusir kasar oleh para pengawal kerajaan yang bahkan Sampai membuat tubuhnya terlempar Tidak berselang lama, sosok Rajaku yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul di hadapan Si Yu Yang seketika langsung menanyai Si Yu terkait maksud dari kedatangannya Tanpa bahasa basi, Si Yu segera menceritakan tragedi yang menimpa seluruh anggota klannya Dan bermaksud meminta pertolongan Raja untuk mencari Yoyu yang diculik Namun alih-alih mendapatkan pertolongan, Si Yu malah mendapatkan serangan mematikan dari Raja tersebut Kembali kepada Yoyu kini, ia tampak bertarung lagi melawan Leo Ji Dimana sekarang, Yoyu sungguh bertekad untuk tidak akan pernah mengaku kalah dalam pertarungan tersebut Dengan segenap kekuatannya Yoyu bertarung habis-habisan melawan Leo Ji Namun seperti biasa, pertarungan mereka berdua itu selalu berakhir dengan kekalahan Yoyu Tapi seiring berjalannya waktu, jatuh bangun Yoyu dalam pertarungan itu semakin membuatnya menjadi lebih kuat Sekaligus semakin mempertajam panca indera dewa bertarungnya Seiring waktu itu juga, Yoyu sudah tidak lagi merasa takut terhadap Leo Ji Dan malah selalu tertantang untuk segera memenangkan pertarungan Perlahan tapi pasti Yoyu pun kini telah sampai pada sebuah rasa Dimana ia sudah waktunya untuk mengalahkan Leo Ji Beberapa waktu kemudian, Yoyu datang menemui Jingyi di sisi lain kapal Yang setibanya di sana, Yoyu tampak terheran-heran dengan penampakan area itu Dimana area kapal yang baru dikunjunginya pertama kali itu Dipenuhi dengan tengkorak dari orang-orang terdahulu yang ternyata Merupakan rakan seperjuangan Jingyi ketika berperang Mengetahui fakta itu, Yoyu kemudian menduga bahwa Selama ini Jingyi pasti kesepian tanpa mereka Tapi keadaan tersebut nampaknya tidak terlalu dipedulikan oleh Jingyi Selama dia dan Liu Li bisa mencapai sebuah misi bersama Penasaran dengan misi yang dimaksudkan Jingyi Yoyu tentu jadi bertanya-tanya sehingga diketahui lah info lainnya bahwa Yoyu bukanlah orang pertama yang diculik Liu Li untuk dijadikan lawan bertarung Ada pun alasan dari penculikan-penculikan itu dimaksudkan Demi untuk mencari seseorang yang layak dijadikan pemimpin Asura Atau dewa bertarung yang sesungguhnya Hal itu juga lah yang menjadi alasan Jingyi dan Liu Li Belum bisa pergi meninggalkan dunia fanastro Terlepas dari fakta mencengangkan itu Jingyi kemudian mengingatkan Yoyu terkait kondisi tubuhnya yang telah mencapai batas pertahanan Dimana semua organ tubuh Yoyu sudah mengalami kerusakan parah Yang jika sampai gagal lagi mengalahkan Liu Ji Maka Yoyu dipastikan akan mati sepenuhnya Jingyi pun mempertanyakan kemampuan terupdate Yoyu Yang langsung dibuktikannya dalam pertarungan Saat pertarungan kedua Asura ini berlangsung Yoyu diserang habis-habisan oleh dewa bertarung Liu Ji Tapi yang mengejutkan penyerangan tersebut malah membuat Yoyu merasa senang Dan tertantang untuk lanjut bertarung Mendapati situasi itu, Liu Ji tentu jadi ikut merasa senang Karena menurutnya perasaan senang yang muncul dalam pertarungan itu Menunjukkan dewa bertarung yang sesungguhnya Layaknya seorang maniak bertarung Liu Ji dan Yoyu pun dengan antusias melanjutkan pertarungan mereka Dan saling serang selama beberapa waktu hingga akhirnya Kekalahan yang dialami Liu Ji lantas membuat ia jadi penasaran Terkait metode yang dipergunakan oleh Yoyu ketika bertarung Pasalnya saat Liu Ji berdekatan dengan posisi Yoyu Ia tiba-tiba merasakan gerakannya menjadi lebih lambat Sehingga membuatnya gagal menghindari serangan Yoyu Mendapat pertanyaan ini, Yoyu kemudian menjelaskan dengan gamblang Bahwa kekuatannya jadi terpacu ketika lima indera tubuhnya terbuka secara penuh Dimana kondisi tersebut telah membuat Segala sesuatu yang ada di sekitar Yoyu Seolah menjadi terhenti bergerak Namun meski demikian, Yoyu tidak mengerti alasan kekuatan itu Dapat berpengaruh juga terhadap lawannya Dan ia hanya merasa yakin Bahwa kekuatan tersebut akan membuatnya tidak terkalahkan Mendengar pengakuan Yoyu, Liu Ji kemudian menyimpulkan bahwa Fenomena tersebut merupakan metode jiwa bertarung unik dari diri Yoyu Dan juga merupakan pemahaman akhir dari seorang Asura Sesaat kemudian, Jingyi datang menghampiri mereka berdua Dimana kala itu ia langsung diberitahukan Liu Ji terkait keberhasilan Yang telah dicapai oleh Yoyu Setelahnya, Liu Ji lantas menyampaikan kalimat terakhirnya yang berbunyi bahwa Hidup adalah sebuah pertarungan Dan untuk menemukan lawan yang lebih kuat Mendengar moto hidup semacam itu, Yoyu auto tertantang untuk lanjut bertarung melawan Liu Ji Tapi, eh tiba-tiba Eh tiba-tiba saja, sosok Liu Ji dan Jingyi malah menghilang Dan mewariskan dua buah pedang pusaka sebagai tanda kenang-kenangan Dimana kedua pedang itu juga merupakan sebuah bukti Bahwa Yoyu pernah mengalahkan 99 hantu legendaris Dan membawa kehendaklan Asura yang telah gugur duluan Dengan pedang tersebut, Yoyu berjanji akan mempergunakan pusaka itu Untuk menciptakan jalan takdirnya sendiri Dan meski saat ini sosok Jingyi dan Liu Ji telah menghilang seutunya Yoyu masih bisa merasakan bahwa mereka pasti akan bertemu lagi suatu saat nanti Dengan segenap perasaan lega, Yoyu akhirnya melangkah keluar dari kapal perang itu Dan merasa puas bisa kembali ke alam bebas Beralih ke tempat lain, di sebuah hutan, Rajaku tampak sedang menghirup aroma gas beracun Lalu setelah beberapa waktu ia mengembuskannya kembali ke alam sekitar Namun tanpa diduga, gas beracun yang dihembuskannya itu ternyata Mampu mematikan seluruh tanaman yang ada di hutan Sehingga hal tersebut membuat Rajaku berbangga diri dan pamer kepada Xiaofeng Bahwa racun Asura yang dimilikinya telah membuat suatu terobosan Tapi sesaat kemudian, Rajaku tiba-tiba merasakan adanya napas kotor yang dianggap menjijikan Yang muncul kembali setelah sekian lama tidak tercium Suatu hari di perkampungan Asura Si Yu yang kelaparan tampak sedang mengetuk pintu rumah warga Untuk meminta belas kasihan mereka demi mendapatkan beberapa makanan Namun dari beberapa rumah yang ia ketuk Si Yu justru selalu diusir oleh para penghuni rumah yang tidak bersedia membagikan sedikit makanannya Dan justru malah menganggapnya sebagai pengganggu yang suka mengemis Meski begitu, Si Yu yang kini sudah terbiasa mendapatkan perlakuan buruk seperti itu Terus berusaha mencari belas kasihan dari warga lainnya Sampai akhirnya ia pun tiba depan rumah ibu-ibu dan benar-benar memohon Supaya diberikan sedikit makanan Meski kesal karena Si Yu sering datang mengemis Ibu-ibu itu pun memberikan makanannya sembari meminta supaya Si Yu tidak pernah datang lagi ke rumahnya Meski diberi dengan cara kasar Si Yu yang sangat membutuhkan makanan itu pun Segera berterima kasih kepada pemilik rumah Dan langsung memakan beberapa potong makanan tersebut di tempat Setelahnya Si Yu kemudian membawa pulang sisa makanan yang ia dapatkan Namun di tengah perjalanan ia bertemu sekelompok pemuda pembuli yang dulu selalu gemar membuli Yu Yu Melihat Si Yu di depan mata, para remaja pembuli itu pun langsung menghampiri Mengolok-olok serta sekarang Si Yu menjadi anak cacat Padahal dulunya merupakan pemuda jenius yang selalu dibanggakan oleh semua orang Tak hanya diolok-olok, Si Yu juga ditindas sedemikian rupa Dan diminta untuk mengakui dirinya sebagai seorang sampah Tak mau berurusan panjang dengan sekelompok remaja iseng ini Si Yu segera menuruti permintaan mereka dengan mengucapkan kalimat pengakuan bahwa Dirinya merupakan sampah asura Setelah itu Si Yu memohon kepada mereka supaya diizinkan pergi Sekarang juga tapi sayangnya Sekelompok anak kurang asem itu baru bersedia mengizinkannya pergi setelah Si Yu merangkak melewati kedua kakinya Tanpa banyak perlawanan Si Yu yang sekarang telah berubah jadi orang pasrahan itu pun bersedia memenuhi permintaan si anak dajah Tapi tiba-tiba Eh tiba-tiba saja anak dajah itu langsung kena mental dadahkan dari Yu Yu Sehingga Si Yu tidak perlu repot-repot merangkak seperti yang diminta Kemunculan Yu Yu itu pun jelas mengejutkan semua orang Termasuk Si Yu yang sangat tidak menyangka bahwa temannya itu ternyata masih hidup Selain membuat tak kejon, mereka juga sangat tidak menyangka Karena sekarang Yu Yu nampaknya telah berubah lebih kuat dibanding satu tahun lalu ketika masih menjadi target pembulian Dengan berani Yu Yu lantas memarahi sekelompok pembuli itu karena mereka masih saja suka menindas orang yang lebih lemah Tindakan itu pun akhirnya membuat Yu Yu dan para pembuli itu terlibat baku hantam Berhubung sekarang Yu Yu telah jauh lebih kuat dari setahun yang lalu Baku hantam itu pun pada akhirnya membuat tiga pembuli menyerah dan memutuskan untuk lari tunggang langgang dari tempat tersebut Sementara itu Yu Yu segera menghampiri Si Yu dan mereka pun pergi ke sebuah tempat untuk beristirahat Setibanya di tempat peristirahatan itu Si Yu mengungkapkan kepada Yu Yu bahwa selama satu tahun terakhir ada banyak kejadian yang menimpanya Setelah peristiwa yang menimpa suku mereka Nah, mendengar perkataan itu Yu Yu yang pini sirin pun lantas menanyakan Apa saja yang terjadi kepada Si Yu setelah kejadian malam itu? Melihat Yu Yu begitu pini sirin, Si Yu kemudian menceritakan Bahwa setahun lalu dirinya pernah menemui Rajaku untuk meminta bantuan Supaya mencari Yu Yu yang diculik Asura bertaring panjang Namun bukannya mendapatkan bantuan Si Yu malah mendapatkan penyerangan dari Rajaku dan hampir saja dibuat meninggal oleh racunnya Untung saja Si Yu berhasil memohon kepada Raja supaya tidak dihabisi saat itu Dan juga meminta izin supaya dibiarkan mengikuti upacara kedewasaan bangsa Asura Serta mendapatkan kemuliaan sebagai bintang di langit lewat upacara kedewasaan tersebut Tapi meski dibiarkan hidup oleh Raja Si Yu yang sekarang jadi anak cacat pun selalu diperlakukan buruk oleh warga Sehingga ia seolah bisa merasakan penderitaan yang dulu dialami oleh Yu Yu Usai menceritakan kejadian yang menimpanya Si Yu yang pinisirin dengan perubahan Yu Yu sekarang gantian bertanya Apa saja pengalaman hidup yang temannya itu alami sehingga bisa jadi seperti saat ini Nah tanpa menutup-nutupi Yu Yu pun menceritakan bahwa dirinya diculik oleh Liu Ji kebangkai kapal kuno Dan diminta untuk bertarung melawannya sampai mengalami hidup mati berkali-kali Hingga akhirnya dapat mengalahkannya Mendengar cerita itu Si Yu langsung menyampaikan pujiannya terhadap Yu Yu Atas pengalaman langkah tersebut yang bisa membuatnya berubah sekuat saat ini Sesaat kemudian Yu Yu dan Si Yu menatap bintang di langit Dan menandai beberapa bintang terang sebagai mendiang orang-orang tersayangnya Setelahnya Si Yu kemudian berniat memberikan kalung tulang kebanggaannya kepada Yu Yu Yang pernah ia dapatkan sebagai hadiah bertarung bertahun-tahun lalu Tapi karena kalung tersebut merupakan satu-satunya benda berharga yang masih dimiliki Si Yu 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 langsung menolak pemberian tersebut dan meminta supaya Si Yu memberikannya ketika mereka selesai mengikuti upacara kedewasaan bangsa Asura Dan menjadikannya sebagai tanda hadiah Setelah masalah kalung tulang disepakati Yu Yu kini menanyakan terkait rencana Si Yu dalam menghadapi upacara kedewasaan bangsa Asura Mendapat pertanyaan ini Si Yu lantas menjelaskan keadaannya Bahwa sekarang dia bukan lagi orang yang dipuji-puji atas kejeniusannya seperti dulu Astagfirullah Sehingga sekarang dia tidak memiliki rencana apa-apa selain mendapatkan kemuliaan Sebagai bintang redup pada upacara kedewasaan nanti Mendengar ini Yu Yu lantas menjanji tidak akan pernah membiarkan siapapun melukai Si Yu Di upacara kedewasaan tapi hal tersebut malah membuat Si Yu tersinggung Dan merasa harga dirinya telah dilukai Yu Yu yang merasa sudah kuat Melihat teman semata wayangnya tersinggung Yu Yu buru-buru meminta maaf dan menjelaskan Bahwa dirinya tidak bermaksud melukai harga diri Si Yu Dan yang mengejutkan Si Yu ternyata hanya pura-pura tersinggung Lalu ia pun segera berterima kasih atas kembalinya Yu Yu yang telah datang mencarinya Legak karena itu hanya pura-pura Yu Yu kemudian meminta Si Yu supaya tidak berkecil hati Dengan kondisinya yang sekarang Karena bagaimanapun Si Yu masih memilikinya sebagai seorang teman Nah setelahnya Yu Yu kemudian diberitahu rencana Si Yu yang ingin menyelesaikan permasalahannya dengan caranya sendiri Yaitu dengan hidup bebas Mengakhiri percakapan tersebut Si Yu lantas mengajak Yu Yu untuk segera beristirahat Tapi saat Yu Yu tertidup pulas Si Yu memutuskan pergi diam-diam Keesokan harinya Yu Yu dibuat terkejut ketika mendapati Si Yu telah menghilang Dan ia pun segera mencari keberadaan Si Yu ke berbagai tempat Setibanya di sebuah jalan Yu Yu melihat banyak kerumunan warga yang tengah membicarakan seorang pendosa yang dihukum mati Karena berani meminta raja untuk meniadakan upacara kedewasaan Awatir orang yang dibicarakan itu adalah Si Yu 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 pun segera memastikan ke tempat eksekusi dan terkejutlah Ketika ia mendapati fakta bahwa orang yang dibicarakan warga itu memang benar-benar Si Yu Melihat teman yang baru ditemuinya lagi harus berakhir seperti itu Yu Yu seketika langsung teringat pada masa-masa ketika Si Yu masih hidup Dan ia pun tidak kuasa untuk menahan rasa sedihnya atas kehilangan tersebut Setelah warga bubar karena turun hujan Yu Yu kemudian memotong tali yang menggantung tubuh Si Yu Dan ia pun mengambil kalung tulang yang akan diberikan kepadanya Sembari memeluk erat tubuh Si Yu yang telah kaku Setelah waktu berlalu Yu Yu mulai menyalakan dirinya sendiri atas kematian Si Yu Lalu sesaat kemudian ia mulai melihat bayangan Si Yu yang mengatakan Bahwa kematiannya bukan dikarenakan Yu Yu Si Yu mengatakan bahwa dirinya tidak perlu mati lewat tradisi upacara kedewasaan Serta tidak ingin menjadi beban hidup bagi Yu Yu yang berniat merawatnya Setelah memberikan penjelasan itu bayangan Si Yu lantas menanyakan alasan Yu Yu menangis Apakah alasannya karena ia kehilangan seorang teman yang mati Ataukah karena jalan hidup Si Yu tidak seperti yang Yu Yu harapkan Selang beberapa detik ini bayangan kakaknya juga ikut muncul Dimana ia mengatakan bahwa Yu Yu merasa melihat masa kelamnya kepada diri Si Yu Sehingga ia berniat untuk merawat temannya itu sebagai balas budi di masa lalu Pemikiran itu pun langsung ditentang tegas oleh Yu Yu Sehingga bayangan kakaknya kembali berkata Dan menyimpulkan bahwa Yu Yu menangis karena merasa sudah tidak penting lagi Setelah bayangan kakaknya pergi kini Bayangan Jing Yi juga ikut muncul dan mengatakan bahwa Jika Yu Yu selalu menaruh harapan kepada orang lain Hal tersebut hanya akan membuat dirinya semakin merasa hampa Jing Yi pun mempertanyakan apalagi yang sedang Yu Yu nantikan dengan berdiam diri di tempat itu Sehingga perkataan tersebut otomatis membuat Yu Yu ingin segera melampiaskan kekecewaan dan kemarahannya Atas kejadian-kejadian yang telah menimpannya Bersamaan dengan rasa marah yang ingin ia lampiaskan Yu Yu juga melihat bayangan Liu Ji muncul Yang seketika langsung mengomporinya untuk segera menunjukkan kemarahannya Kepada dunia lewat upacara kedewasaan Dengan penuh tekat Yu Yu pun akhirnya bangkit dari keterpurukan Dan bergegas ke arena pertandingan tempat upacara kedewasaan berlangsung Beberapa waktu kemudian Tibalah Yu Yu di arena pertandingan yang sesampainya Di sana ia langsung disambit oleh tiga remaja pembuli Yang seketika menjelek-jelekan mendiang si Yu yang dihukum mati oleh raja Tak hanya menjelek-jelekan mendiang si Yu Para anak dajal itu pun juga mengatakan Akan menghabisi Yu Yu saat upacara kedewasaan berlangsung Dan menanyakan apakah Yu Yu masih takut dengan ancaman tersebut atau tidak Dan yang mengejutkan Yu Yu malah menunjukkan sikap di luar harapan si anak dajal Yakni seolah merasa terahmat senang dengan semua ancaman yang ia dapatkan Di sisi lain arena tampaklah sosok wasir pertandingan bernama Wangu Yang sedang berbincang bersama putrinya Kiyu Dimana ia mengatakan bahwa para pejuang pada pertandingan kali ini memiliki standar tinggi Dan peserta yang memiliki kekuatan tinggi akan menarik perhatian orang Mendengar ini Kiyu lantas meminta ayahnya untuk meradar kekuatan Yu Yu Lewat mata dewa bertarungnya Tapi betapa terkejutnya ketika dia melihat dengan mata dewa perangnya Tidak bisa mendeteksi seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Yu Yu Hal ini pun lantas membuat Kiyu merasa bahwa bocah bernama Yu Yu ini memang berbeda dari para peserta lainnya Tidak berselang lama Wangu mulai menyampaikan pidato sambutannya kepada semua peserta upacara kedewasaan Dimana saat itu ia mengatakan bahwa semua peserta yang ada di arena pertandingan Merupakan semua warga yang ada di bawah kekuasaan Rajaku Pada upacara kedewasaan kali ini semua pejuang Asura akan melewati ujian pertarungan Yang sangat berat dimana jika menang mereka akan diakui sebagai kesatria Asura muda yang tangguh Sedangkan jika kalah maka mereka akan mendapat kemuliaan sebagai bintang di langit Yang akan menemani pejuang kesatria Asura dari alam lain Di sisi lain pidato sambutan dari sosok yang bernama Wangu ini Dianggap terlalu membosankan oleh kesatria Asura kelas 1 Pasalnya yang disampaikan dalam pidato Wangu itu Selalu saja seperti itu, seperti itu dari tahun ke tahun Terlebih lagi mereka juga mengetahui bahwa ternyata Sosok Wangu ini doyan terima suap dari orang kaya Demi meloloskan beberapa peserta dalam pertandingan yang dipimpinnya Namun sesaat kemudian dua kesatria Asura kelas 1 ini Menyadari ada ketegangan yang tergambar di wajah Wangu Sehingga karena penisirin mereka pun berusaha meradar apa yang dilihat Wangu di tengah arena Dan ketika dua kesatria Asura ini berupaya mencari tahu Eh tiba-tiba saja Eh tiba-tiba saja Yoyo melakukan penyerangan di tengah pidato yang belum selesai Sehingga mengejutkan semua penonton yang hadir di arena upacara kedewasaan Mereka lebih terkejut lagi ketika mendapati apa yang dilakukan oleh Yoyo Telah merubah arena pertandingan menjadi lautan cairan merah Yang mengalir dari para peserta upacara kedewasaan yang bahkan belum memulai pertarungan mereka Situasi ini pun lantas membuat para senior yang menonton mengakui kehebatan kekuatan seorang Yoyo Yang bahkan teknik penyerangannya tidak bisa diantisipasi oleh para pejuang Asura tingkat rendah Sementara itu Yoyo sendiri bertekad menjadikan kekacauan ini Sebagai penghormatan untuk si Yoyo yang harus meninggal gara-gara tradisi upacara kedewasaan Melihat aksi Yoyo yang mampu menghabisi peserta upacara kedewasaan Para penonton langsung mengakui kehebatan Yoyo Dimana menurut mereka kemampuan tempur Yoyo itu tidak bisa ditandingi oleh petarung-petarung Asura kelas 1 Berbeda dengan reaksi para penonton Wanggu justru mencap Yoyo sebagai orang yang bersalah Dan menganggap perbuatannya itu sebagai kejahatan besar yang harus diadili Mendengar perkataan Wanggu Yoyo yang merasa perbuatannya sudah benar pun lantas mempertanyakan Bukankah tujuan upacara kedewasaan memang untuk menyingkirkan yang lemah Yoyo bahkan malah menantang para penonton untuk buaku hantam Apabila di antara mereka ada yang keberatan atas insiden yang ditimbulkan Mendapati Yoyo malah menantang dengan berani Para penonton pun semakin ribut-ribut lagi Dan berkomentar bahwa pemuda kuat di tengah arena itu sedang mencari jalan kematiannya sendiri Tidak berselang lama majulah seorang penantang bernama Tatar Dimana sebelum bertarung dia menanyakan identitas Yoyo terlebih dahulu Sehingga Yoyo akhirnya mengaku bernama Yoyo Sigu Yang berasal dari klan Besikasa Mendengar ini petarung yang menantang Yoyo pun menyadari bahwa Suku atau klan yang disebut Yoyo adalah klan yang dikabarkan menghilang satu tahun lalu Tanpa mempedulikan ocehan dan tanggapan si penantang Yoyo segera membakar jiwa bertarungnya Sehingga terjadilah buaku hantam di antara mereka Akibat dari baku hantam tersebut Petarung kelas satu yang menantang Yoyo itu pun harus kehilangan nyawa dalam sekejap Sehingga hal tersebut semakin mengejutkan para penonton Termasuk Wangu Mereka tidak menyangka bahwa pemuda bernama Yoyo itu akan sekuat ini Sehingga hal tersebut langsung dilaporkan kepada Rajaku Sementara itu Yoyo yang kini sadar dirinya telah menjadi trending topik Di arena upacara kadewasaan Ashura Malah terlihat sangat puas dan semakin tertantang untuk mengirim para penantangnya ke alam kematian Setelah menghabisi beberapa penantang dengan begitu mudahnya Yoyo tampak menunggu calon penantang berikutnya Sementara itu para penonton kembali berkomentar Karena sudah berhari-hari belum ada juga yang bisa mengalahkan Yoyo Di sisi lain Kiyu tampak sangat terkesan dengan kehebatan Yoyo Tapi pada waktu yang bersamaan itu juga Dia mulai mengkhawatirkan apakah keberuntungan Yoyo itu akan membuatnya baik-baik saja Tapi tidak berlama-lama Yoyo dan semua orang dikejutkan dengan kemunculan sosok Rajaku Yang sengaja datang untuk mengadili Yoyo setelah menerima laporan Melihat kedatangan Rajaku semua pengunjung upacara kadewasaan tampak sangat terkejut sekaligus mulai menduga-duga bahwa Sang Raja akan segera mengambil tindakan untuk mengadili Yoyo Terlepas dari dugaan tersebut Rajaku mengungkapkan keterkejutannya Pada penampilan fisik Yoyo yang ternyata hanya seorang bocil Ep-ep dan tidak segalak perkiraannya Tapi meski demikian Rajaku juga mengakui kuatnya aura pencabut nyawa Yang terpancar dari tubuh Yoyo Dimana menurutnya kekuatan tersebut tidak boleh ia remehkan Mendengar perkataan Rajaku Yoyo tidak mengatakan sepatah kata pun Dan malah memasang kuda-kuda untuk buahku hantam Sehingga hal tersebut membuat Rajaku menyadari sesuatu bahwa Yoyo adalah bocil yang diculik Asura Taring Panjang alias Liu Ji Mendengar sosok Asura Taring Panjang disebut-sebut Yoyo tentu jadi pini sirin dan mempertanyakan Apakah Rajaku juga mengenal orang yang telah menculiknya itu Tapi alih-alih memberitahukan kebenarannya Rajaku memilih untuk bungkam seribu bahasa Dan mengaku kalau mengingat sosok tersebut akan membuatnya bersedih Daripada bercerita Rajaku malah meminta izin Supaya diperbolehkan menyentuh luka di tubuh Yoyo Setelah mendapat izin Rajaku segera menyentuh luka tersebut Dan ia pun bisa melihat jelas apa saja yang telah dialami Yoyo Ketika diculik Liu Ji dan Jingyi Namun pada saat yang sama Yoyo juga dapat melihat Masa lalu menyedihkan dari Rajaku Ketika dirinya masih seorang bocil Jadi ceritanya Rajaku kecil selalu diperlakukan kasar oleh ayahnya Akibat sikapnya yang memilih hidup seperti anak perempuan Padahal dirinya terlahir sebagai anak laki-laki Niski disiksyah sedemikian kali berkali-kali Rajaku kecil tidak pernah menyerah untuk hidup sebagai anak perempuan Hingga suatu hari ia nekat memotong Demi jadi anak perempuan seutuhnya Dan dengan bangga Rajaku pun menjadi anak jin Dan dia pun memberitahukan hal tersebut kepada ayah dan keluarganya Yang seketika itu juga membuat semua keluarganya terkejut Dan menganggap Rajaku kecil sudah gila Alih-alih mendapat pengakuan sebagai anak perempuan sejati Rajaku kecil malah semakin disiksa ayahnya Sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka Dan akhirnya Usai menghabisi seluruh keluarganya Rajaku kecil tertawa terbahak-bahak Merasa puas karena sudah mulai detik ini Tidak ada lagi yang bisa mengatur-ngatur hidupnya Namun sesaat kemudian dia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Lioji Yang seketika mengajaknya untuk baku hantam Sampai diculik ke kapal perang kuno Sama halnya seperti yang dialami oleh Yoyu Rajaku kecil juga berkali-kali mengalami hidup dan mati akibat pertarungan dengan Lioji Dimana setelahnya dia juga selalu diobati dan diberi motivasi oleh sosok Jingyi Namun pada suatu hari Rajaku nekat melukai tubuh Jingyi Sehingga akhirnya dia bisa kabur dari tempat penculikan Kembali ke saat ini sekarang Rajaku sudah selesai menyentuh tubuh Yoyu Dimana seketika dia mengatakan bahwa jumlah kematian yang dialami oleh Yoyu ternyata sangat banyak Pada saat yang sama Yoyu juga mengungkapkan keterkejutannya Atas semua penderitaan yang dialami oleh Rajaku semasa kecil Mendengar ini Rajaku kemudian menanggapi bahwa pertemuan dirinya dengan Yoyu adalah Sebuah takdir yang tidak bisa dihindari Berhubung sekarang mereka berdua sudah saling mengenal masa kalah masing-masing Rajaku kemudian memutuskan bahwa Yoyu dinyatakan tidak bersalah atas insiden berdarah di upacara kedewasaan Asura Mendapati keputusan itu semua petarung Asura yang hadir di arena pertandingan tentu terkejut-kejut Tidak menyangka bahwa Sang Raja akan membuat keputusan tersebut dengan begitu mudah Di sisi lain meski Rajaku telah menyatakan Yoyu tidak bersalah Dia ingin coba menguji langsung kekuatan yang dimiliki Yoyu Setelah menerima banyak pelatihan hidup dan mati dari Liu Ji dan Jingyi Tanpa basa-basi sosok Rajaku ini pun langsung melayangkan tinjuk mematikan kepada Yoyu Hingga akhirnya tubuh Yoyu pun terlempar keluar menembus dinding ruang pertandingan Mendapat perlakuan mengejutkan seperti ini Tingkat emosi Yoyu tentu jadi naik Dimana seketika dia sangat bertekad untuk membalaskan dendam atas kematian Si Yu Dengan amarah yang meluap-luap Yoyu lantas segera melakukan penyerangan balik kepada Raja Hingga akhirnya mereka pun terlibat baku hantam Namun saat baku hantam itu berlangsung Tubuh Yoyu sengaja dimasuki racun ungu milik Rajaku Sehingga menyebabkan wajahnya menjadi bengkak-bengkak Setelah memberi racun Rajaku merasa akan mampu mengalahkan Yoyu dengan racun tersebut Tapi sesaat kemudian Dia tiba-tiba dikejutkan dengan serangan balasan dari Yoyu Yang seketika berhasil menangkal racun tersebut dengan tetesan darah Rajaku sendiri Tidak terima racunnya ditangkal Rajaku kembali melakukan penyerangan Sehingga baku hantam di antara mereka pun terus berlanjut Setelah beberapa waktu Rajaku menghentikan pertarungan di antara mereka Dan mengungkakan bahwa Pertarungan barusan hanya merupakan sebuah sapaan Untuk menguji coba kemampuan Yoyu Dan mereka pun imbang dalam hal kekuatan Mendengar ini Yoyu jelas saja tidak terima dan bertekad ingin mengalahkan Rajaku Demi membalaskan dendam kematian temannya Siyu Yoyu bahkan dengan berani menyalahkan Rajaku atas kematian Siyu Tetapi hal tersebut langsung ditentang Raja Bahwasannya kematian Siyu itu adalah pilihannya sendiri Dan juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di bangsa Asura Tidak hanya itu Rajaku juga mengatakan bahwa Siyu secara tidak langsung telah membantu Yoyu Menjadi dirinya sendiri saat ini Tetapi sekarang Rajak mulai mempertanyakan apakah Yoyu Hanya bisa membalas temannya itu lewat kematian secara acak Oleh sebab itulah Rajaku menyarankan supaya Yoyu tidak menyanyiakan keterampilan bertarungnya yang dimilikinya Dan menantang supaya Yoyu menjadi seseorang yang berdiri setara dengan dirinya Alias sama-sama menjadi Raja Asura Bahkan Rajaku langsung menyuruh Yoyu untuk menemui dua Raja Asura lainnya Dan mendapatkan pengakuan dari mereka Jika Yoyu telah mendapatkan pengakuan mereka Yoyu boleh kembali untuk mengajukan petisi Dimana nantinya secara perlahan dia akan mendapatkan calon rakyat Dan diangkat menjadi Raja keempat Singkat cerita malam pun tiba Pada malam itu juga Yoyu tampak bimbang gundah gulana Memikirkan tindakan apa yang harus ia lakukan untuk menanggapi tantangan dari Rajaku Sesaat kemudian Yoyu tiba-tiba melihat bayangan Siyu datang menghampiri Dan memberi saran atas permasalahan yang tengah dialaminya Dimana saran yang diberikan oleh Siyu itu berupa sebuah ide untuk mengubah aturan Asura yang berlaku selama ini Jika aturan yang ada saat ini tidak berhasil dia ubah Maka Yoyu akan berusaha untuk membuat aturan yang baru Setelah pembicaraan selesai bayangan Siyu pun berangsur pergi Meninggalkan Yoyu yang lantas dilanda kesedihan mendalam Dan saat Yoyu tenggelam dalam kesedihan itu Eh tiba-tiba Eh tiba-tiba saja Kiyu memeluk Yoyu dari belakang untuk menghiburnya supaya tidak terlalu bersedih Jadi ternyata Kiyu ini sedari tadi eh diam-diam mengintip untuk mengamati tindak tanduk Yoyu Yang sedang menyendiri di tengah keheningan Dan karena Kiyu merasa Yoyu baru saja mengalami halusinasi melihat temannya yang bernama Siyu Maka ia pun memutuskan untuk keluar dari persembunyian dan menghibur Yoyu yang dianggap terlalu bersedih Namun di sisi lain tindakan Kiyu ini tentu membuatnya Yoyu terkejur setengah mati Sehingga ia akhirnya harus memberikan penjelasan Sekaligus mengucapkan kalimat penting yang membuat Yoyu bergegas untuk menemui dua Raja Asura Pada waktu yang bersamaan Apa yang terjadi kepada Yoyu di arena Asura dapat diterawang oleh seorang wanita peramal Dimana peramal tersebut mengatakan kepada salah satu Raja Asura yang bernama Karakanta Bahwa dirinya baru saja melihat Raja keempat datang ke arena pertarungan Asura di wilayah Rajaku Tetapi wujudnya masih merupakan seorang bocil Wanita peramal itu juga memberitahukan bahwa Meskipun Raja Asura keempat itu masih seorang bocil Tetapi kekuatannya benar-benar tidak tertandingi oleh siapapun yang ada di sana Mendengar perkataan wanita peramal tersebut Raja Karakanta lantas mempertanyakan apakah dengan munculnya Raja keempat bangsa Asura Akan bisa kembali ke istana surga Pertanyaan itu pun lantas dijawab oleh si peramal bahwasannya Kembali ke surga mungkin saja dapat terjadi di masa depan Dan Raja keempat ini akan memainkan peran yang sangat penting Dalam membawa Asura ke surga Tapi meski demikian peran Raja keempat itu Tidak akan berhasil tanpa adanya keterlibatan Dari Raja Karakanta dan dua Raja Asura lainnya Usai mengatakan hal itu wanita peramal yang punya nama Sin Yu ini Lantas bertanya Apakah Raja Karakanta tertarik untuk bertemu dengan Raja keempat? Hal itu pun lantas dijawab Bahwa ia sangat tertarik dan pasti akan segera bertemu dengan Raja keempat alias Yoyu Berpindah ke tempat lain Kini kita diperlihatkan dengan suasana di istana Raja Vimalachitra Dimana saat itu para pengawal istana baru saja menangkap beberapa dewa surga Yang telah mereka kalahkan dan ditangkap Dimana sesaat kemudian Raja Vimalachitra mengadakan sesi jamuan makan malam yang mana Daging makan malam tersebut dari dewa surga yang sebelumnya ditangkap Sambil mukbang daging dewa surga Mereka mulai membahas-bahas tentang Yoyu dikabarkan mengamuk di arena Asura Sehingga perkataan itu langsung direspon oleh para bawahannya yang memberitahukan bahwa Yoyu adalah Asura muda yang memiliki kekuatan luar biasa Dan sudah berhari-hari belum ada seorang pun yang bisa mengalahkannya Percakapan pun tersebut lantas membuat seorang bawahan mempertanyakan Apakah mereka perlu menangkap Yoyu untuk Raja Tetapi hal itu langsung ditolak oleh Raja Vimalachitra Setelah berhari-hari melakukan perjalanan Yoyu akhirnya tiba di sebuah perkotaan Dan mulai bertanya-tanya kepada para warga setempat Terkait dimana tempat keberadaan dari Raja Karakanta Yoyu mengatakan bahwa dirinya ingin menantang Raja tersebut Dan menanyakan bagaimana cara untuk dapat mengalahkannya Namun bukannya mendapatkan jawaban Yoyu justru malah ditertawakan oleh warga setempat Sampai akhirnya muncullah seorang petarung yang langsung menghadapi Yoyu Sembari menanyakan kualifikasi apa yang dimiliki Yoyu Sampai berani ingin menantang Raja mereka Dan karena sikap Yoyu ini dianggap terlalu sombong Maka akhirnya Yoyu pun harus terlibat dalam pertarungan dengan petarung tersebut Akibat dari pertarungan tersebut Yoyu unggul satu poin dari si petarung Tapi sesaat kemudian ia dikejutkan dengan petarung lainnya Yang muncul menyusul sembari melemparkan senjata kepada Yoyu Beruntung Yoyu dapat menghindari serangan petarung kedua Bahkan ia sampai mematakan senjata orang tersebut Sehingga membuat lawannya itu menjadi terkejut-kejut Tak mau berurusan lebih lama dengan mereka Yoyu bergegas pergi dari tempat tersebut Tapi sebelum pergi Ia sempat diberi info bahwasannya Tidak ada seorang pun yang mengetahui Alamat dari Raja Karakanta Karena Raja tersebut tidak pernah menetap di suatu tempat Mendapat info ini Yoyu pun mengatakan bahwa Hal itu bukan masalah baginya Karena dia bisa mencarinya sendiri sampai ketemu Saat Yoyu meninggalkan tempat tersebut Eh diam-diam ada dua sosok asing yang sengaja mengikutinya Sehingga Yoyu sempat berpikir bahwa kedua orang itu berniat untuk menantangnya Alhasil Yoyu menunda dulu perjalanan mencari Raja Dan terpaksa harus menghadapi kedua orang yang mengikutinya Tapi saat dihampiri Kedua orang itu malah sengaja berpencat Sehingga Yoyu hanya bisa mengejar salah satu saja Saat Yoyu berhasil menangkap orang yang mengikutinya Dia langsung dibuat terkejut ketika mengetahui Bahwa sosok yang mengejarnya itu Ternyata adalah Kiyu Begitu menyadari itu Kiyu Yoyu langsung mempertanyakan Mengapa atun yang cantik bisa mengikutinya sampai ke kota ini Pertanyaan itu pun lantas dijawab oleh Kiyu Bahwa ia sengaja untuk mengikutinya Karena telah menganggap bahwa Yoyu adalah Raja yang akan memimpinnya Kiyu juga memberitahukan bahwa Dimana letak keberadaan dari Raja Karakanta yang ternyata ada di tebing telarang Hanya saja tempat itu merupakan tempat yang sangat berbahaya Sehingga Kiyu meminta Yoyu untuk lebih berhati-hati Ketika untuk menuju tempat tersebut Mendengar info ini, Yoyu lantas mengucapkan terima kasih Dan bergegas pergi ke tebing telarang tanpa ditemani oleh Kiyu Setibanya di tebing telarang Yoyu langsung kena jebakan Batman yang dipasang di tempat tersebut Dimana saat itu kaki Yoyu langsung terikat di sebuah rantai Yang kemudian menarik tubuhnya sejauh beberapa meter Beruntung Yoyu dapat melepaskan diri dari cengkrama rantai yang menjebaknya Tetapi setelahnya, dia langsung dihantam jebakan lainnya Sampai bagian tubuhnya mengalami luka Yoyu bahkan mendapat serangan dari batu super jumbo yang entah dikendalikan siapa Hingga akhirnya dia pun terlempar jatuh ke bawah tebing Sementara Yoyu kesusahan menghadapi berbagai jebakan Batman yang menghadangnya Di perkotaan beberapa warga mulai membicarakan tentang Yoyu yang berani mencari keberadaan Raja Karakanta seorang diri Melihat keberanian Yoyu, para warga ini pun mulai meyakini bahwa Yoyu merupakan pemuda Asura yang dirumorkan tidak terkalahkan di arena upacara kedewasaan Dan sedang membuktikan kelayakannya untuk menjadi Raja keempat Tapi terlepas dari apapun latar belakang dan kehebatan yang dimiliki oleh Yoyu Para warga ini pun sangat yakin bahwa Kedatangan Yoyu ke tebing terlarang tidak akan membuatnya kembali hidup-hidup Di tengah percakapan warga kota yang menggosipkan Yoyu Wangu tiba-tiba muncul menghampiri Dan langsung menyatakan ketidak setujuannya atas dugaan warga tersebut Dimana menurutnya Yoyu tidak hanya akan kembali hidup-hidup dari tebing terlarang Tetapi juga mendapatkan pengakuan dari Raja Karakanta sebagai calon Raja Asura yang keempat Menyadari seseorang nimbrung ke dalam percakapan mereka Para warga ini pun tentu jadi bertingyi-tingyi dengan identitas Wangu Dan terkejutlah mereka ketika mengetahui fakta Bahwa Wangu berasal dari wilayah kerajaan yang dipimpin oleh Rajaku Seketika itu juga para warga ini mempertanyakan maksud kedatangan Wangu ke kota mereka Mendapati pertanyaan dari warga kota ini Wangu lantas menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya ke kota mereka adalah Untuk mengikuti pemuda bernama Yoyu Lalu setelahnya Wangu mengajak para warga ini untuk taruhan terkait nasib Yoyu Yang sedang menuju tebing terlarang Taruhan ini pun langsung disetujui oleh para warga itu Sehingga membuat Wangu tertawa senang untuk menanggapinya Tanpa basa-basi lagi Wangu pun menyampaikan prediksinya bahwa Yoyu akan menjadi Raja Baru Bangsa Asura Dan juga akan membawa Bangsa Asura kembali ke istana surga Kembali kepada Yoyu Kini ia sedang berusaha bangkit dari bawah tebing Dan perlahan dia pun akhirnya berhasil naik ke permukaan Setibanya di atas tebing Yoyu langsung disambit sebuah suara Mister Usha mengucapkan selamat datang kepadanya Dimana ternyata suara itu berasal dari seorang wanita perama Yang pernah menerawang masa depan Yoyu dan Bangsa Asura Penisirin Yoyu pun segera menghampiri sosok tersebut Dan ia pun akhirnya mengetahui Bahwa wanita peramal yang tersegel dalam dinding batu itu pun Adalah istri Raja Karakanta yakni Shin Yu Saat berkenalan Yoyu sempat dibuat terheran-heran Karena Shin Yu dapat mengetahui nama dirinya Padahal Yoyu belum memperkenalkan dirinya Ia pun mempertanyakan bagaimana Atu Shin Yu bisa mengetahui identitasnya dengan sangat akurat Sehingga Shin Yu pun Langsung menerangkan bahwa ia mengetahui tentang Yoyu Dari hasil penerawangan mata batinnya Sesaat setelahnya Yoyu kemudian mempertanyakan Dimana Raja Karakanta berada Tetapi saat itu Yoyu malah diberi info bahwa Raja Karakanta sangat pemalu dan tidak memiliki seorang teman pun Oleh sebab itulah Shin Yu meminta Yoyu untuk menjadi teman Raja Karakanta Yang seketika permintaan itu pun langsung dikabulkan lewat jabat tangan Saat berjabat tangan dengan Shin Yu Yoyu tiba-tiba bisa melihat masa lalu dari Shin Yu Dimana ternyata sosok wanita peramal yang cantik Yang juga istri Raja Karakanta ini merupakan Orang yang sudah mati dan pernah memasuki alam baka Kayak Sun Wokong dan Si Yu ya Ya siapa sih yang nama? Yu Si Es? Siapa sih yang nama istrinya? Astagfirullah Ya kalian tahu kan ya Nah namun pada saat melintasi jembatan reinkarnasi Raja Karakanta eh tiba-tiba datang menyusul ke alam baka Dan meminta Shin Yu untuk kembali ke dunia manusia dalam keadaan yang sekarang Raja Karakanta pun membawa Shin Yu kembali lewat pilar cahaya Tapi tanpa diduga dalam perjalanan itu Shin Yu dihadang sekumpulan mantu bayi Yang kemudian membuat kedua matanya kehilangan penglihatan Tapi meski demikian Raja Karakanta berhasil membawa jiwa Shin Yu kembali ke dunia manusia Meskipun sekarang harus hidup dalam dinding batu Mendapat penglihatan semacam ini Yoyu tentu sangat terkejut-kejut dan menyadari bahwa ternyata sosok Shin Yu telah lama meninggal Dan Raja Karakanta lah yang secara paksa membawanya kembali dari alam baka Hal ini pun lantas dibenarkan oleh Shin Yu yang sekaligus memberitahukan Alasan dari tindakan Raja Karakanta tersebut Yang tidak lain dan tidak bukan karena tidak bisa hidup tanpa kehadiran ceweknya Nah Shin Yu bahkan memberitahukan bahwa Raja Karakanta itu sangat posesif dan cemburuan Sehingga Yoyu diminta untuk berhati-hati jika bertemu dengannya nanti Begitu Shin Yu selesai memberitahukan sifat-sifat Raja Karakanta Eh tiba-tiba saja orang yang dibicarakan pun muncul sembari menyerang Yoyu dari belakang Seolah tidak rela Yoyu mengobrol empat mata dengan istrinya Raja Karakanta langsung melampiaskan amarahnya kepada Yoyu Dimana saat itu dia juga mengenali bahwa Yoyu adalah calon Raja keempat yang telah diramalkan Entah tidak ingin membiarkan Yoyu jadi Raja keempat Atau hanya ingin menguji seberapa besar kekuatan yang dimilikinya Raja Karakanta terlihat sangat bertekad untuk mengalahkan Yoyu Dan menyerangnya terus-menerus seperti orang kesetanan Sama halnya seperti Raja Karakanta Yoyu yang tidak ingin kalah dalam pertarungan pun meladeni sang Raja Sehingga pertarungan di antara mereka berlangsung sangat sengit Setelah berkali-kali saling bertahan dan menyerang Pertarungan dua Asyura ini akhirnya menumbangkan tubuh Yoyu Sehingga hal itu lantas membuat Raja Karakanta merasa puas Telah berhasil menunjukkan perbedaan kekuatan di antara seorang Raja dengan Bocil Epep Namun tanpa diduga ternyata tumbangnya Bocil Epep yang dianggap lemah-lemah itu Barusan belum membuat dia menyerah atau mengaku kalah Dimana seketika Yoyu langsung bangkit lagi untuk menyerang dengan lebih ganas Sehingga pertarungan di antara mereka berdua pun kembali berlanjut Saat pertarungan kali ini berlangsung Raja Karakanta sempat dibuat terluka oleh serangan Yoyu Sehingga hal tersebut cukup membuat sang Raja tertarik pada keterampilan bertarung lawannya itu Tapi sebagai akibatnya Yoyu lantas dibuat merasakan keganasan Pusaka berlian patah hati andalan Raja Sehingga dia pun sempat tumbang lagi sebentar dan tidak bisa melakukan perlawanan Tapi sesaat kemudian Yoyu yang masih belum mau mengalah itu pun Bertekad untuk melanjutkan pertarungan Dan bahkan membakar jiwa bertarungnya sehingga menjadi lebih kuat lagi Melihat situasi ini Raja Karakanta pun terkejut Sedangkan Sinyu berkata kepada sang Raja bahwa Ia harus menghentikan pertarungan dan mengakui kehebatan Yoyu Setelah jatuh berkali-kali Yoyu tampak tidak berdaya dan tidak lagi melakukan perlawanan Karena terkena hantaman senjata Pusaka Raja Situasi ini pun lantas membuat Raja Karakanta dengan lantang mengatakan Bahwa Yoyu tidak memenuhi syarat untuk mengalahkannya Ataupun untuk menjadi Raja keempat Namun tanpa diduga Yoyu yang belum mau mengalah pun Akhirnya mencoba bangkit lagi Membakar jiwa bertarungnya sedemikian rupa Sampai menjadi lebih kuat Hal ini pun jelas saja membuat Raja Karakanta sangat terkejut Sedangkan Sinyu berkata kepada Raja Bahwa terapi manusia sangat layak untuk diperjuangkan Terlepas dari semua itu Yoyu dan Raja Karakanta pun Meneruskan pertarungan mereka dengan lebih sengit lagi Akibat dari pertarungan itu Yoyu memuntahkan seteguk cairan merah Dan ia pun dipukul mundur Raja sejauh beberapa meter Tapi bersamaan dengan itu Yoyu kini mulai menyadari Adanya suatu keanehan Dimana ia menemukan senjata Raja Eh tiba-tiba berubah wujud dari bentuk senjata yang ia lihat sebelumnya Mendapati situasi ini Yoyu juga akhirnya menyadari Bahwa dia tidak akan berhasil melawan Raja Karakanta Dalam jarak dekat Sehingga ia pun memperbesar jaraknya dengan Raja Dan melakukan penyerangan dari jarak yang lebih jauh Meski sudah melakukan penyerangan dari jarak jauh Pada kenyataannya upaya Yoyu itu Tetap selalu dikalahkan oleh Raja Karakanta Namun sesaat kemudian Yoyu kembali menyadari Bahwa lagi-lagi senjata yang dipergunakan Raja itu Mengalami perubahan Mendapati situasi ini Yoyu akhirnya memahami Bahwa mungkin saja perubahan senjata itu Merupakan metode bertarung unik Yang dimiliki oleh Sang Raja Hal ini pun lantas membuat Yoyu semakin tertantang Untuk mengalahkan Raja Karakanta Dan ia pun segera melanjutkan lagi baku hantam Sama seperti sebelumnya Upaya penyerangan Yoyu terhadap Raja Karakanta itu pun Masih selalu tidak mempat Dan bahkan malah membuatnya tersungkur ke tanah berkali-kali Situasi tersebut lantas membuat Raja Karakanta Dengan sombong mengatakan Bahwa kemampuan bertarung Yoyu tidak akan pernah berguna di hadapannya Sementara di sisi lain Yoyu kini mulai menyadari bahwa Ternyata metode bertarung unik Raja Karakanta itu Bukan mengganti senjata Tetapi justru mengembangkannya Ke bentuk yang lebih sempurna Pemahaman ini pun langsung dibenarkan oleh Shin Yu yang seketika Memberitahukan bahwa tubuh Raja Karakanta Menyerap banyak besi tambang Sehingga membuat dia punya kemampuan untuk menyempurnakan senjata dalam waktu singkat Mendengar Shin Yu memberitahukan keunggulannya kepada Yoyu Raja Karakanta malah semakin bersikap sombong Dimana seketika dia mengatakan Bahwa meskipun Yoyu telah mengetahui kekuatannya Hal tersebut tidak akan membuat Yoyu dapat mengalahkannya Sementara itu Yoyu sendiri kini Tampaknya mulai sadar diri bahwa Dirinya akan sangat kesulitan dalam mengalahkan Raja Tapi meski demikian Yoyu tidak punya pilihan selain melanjutkan pertarungan Sehingga ia pun kembali melemparkan berbagai serangan Untuk menghadapi Raja Karakanta Tanpa diduga pertarungan Sesi kali ini akhirnya berhasil melukai tubuh Raja Karakanta Sehingga hal tersebut lantas membuat Raja Karakanta terheran-heran Bagaimana bisa pemuda bernama Yoyu itu memberikan tekanan yang cukup besar pada ruang pertarungan Untuk menjawab keheranan Raja Yoyu kemudian memberitahukan bahwa Kemampuan yang disebutkan Raja merupakan metode bertarung unik miliknya Yang seketika bisa membuatnya menjadi lebih kuat Mendengar pengakuan Yoyu Raja Karakanta yang tidak bersedia terkalahkan itu pun Menantang untuk lanjut bertarung Tapi tindakan tersebut langsung dicegah oleh Shin Yu Yang memintanya untuk menghentikan pertarungan Setelah meminta Raja menghentikan pertarungan Shin Yu kemudian memberitahukan bahwa Pengalaman Yoyu tidak jauh berbeda dari pengalaman Rajaku Yaitu sama-sama pernah diculik dan diajari langsung oleh Nenek Moyang Bangsa Asura Mendengar info ini Raja Karakanta tentu menjadi sangat terkejut Dan memastikan apakah Yoyu benar-benar pernah bertemu dengan Nenek Moyang Bangsa Mereka Setelah mendapat kepastian Raja kemudian menghadiahi Yoyu Sebongkah besi langka dan menyuruh Yoyu Mempergunakan besi tersebut Untuk memperkuat dua pedangnya Usai memberikan hadiah itu Raja Karakanta lantas menyuruh Yoyu Untuk segera pergi meninggalkan tebing terlarang Tetapi sebelum pergi Raja mengingatkan Yoyu supaya dia berhati-hati ketika bertemu dengan Raja Vimalacitra nanti Karakanta memberitahukan bahwa Sosok Vimalacitra alias Raja Yuan itu merupakan orang misterius yang sangat kejam Yang jika Yoyu sampai lengah sedikit saja Maka dipastikan ia berakhir dengan nasib malang Setelah mendapat info ini Yoyu kemudian bergegas pergi dari tebing dan bersamaan dengan itu Xin Yu diam-diam mengatakan bahwa Yoyu harus terus menjadi lebih kuat Sampai terwujudnya sesuatu yang pernah ia ramalkan Beberapa hari kemudian Yoyu akhirnya tiba kembali di area perkotaan Sementara itu Wangu dan Kiyu tampak sedang menghabiskan waktu di sebuah kedai kopi Pada saat itu Kiyu menegur Wangu untuk tidak memboroskan uang taruhan yang diperdagangkannya Tetapi Wangu malah mengabaikan teguran itu Dan meyakinkan Kiyu bahwa taruhannya atas nasib Yoyu Yang pulang dengan selamat akan segera menjadi kenyataan Tidak berselang lama Wangu dan Kiyu pun melihat sosok Yoyu melintas di depan kedai Sehingga mereka terburu-buru untuk segera mengejarnya Saat pengejaran itu Kiyu sempat kehilangan jejak Yoyu yang berjalan terlalu cepat Sehingga hal tersebut membuat dia berpikir bahwa Yang dilihatnya itu bukanlah sosok Yoyu Tapi sesaat kemudian Wangu lantas menjelaskan bahwa Kiyu tidak salah lihat orang sekaligus memberitahukan di mana posisi Yoyu saat ini Namun ketika Kiyu hendak mengejar Yoyu kembali Wangu tiba-tiba mencegahnya sembari mengatakan bahwa Saat ini gerak-gerik Raja keempat itu sangat aneh dan misterius Sehingga menurutnya akan lebih aman jika mereka memberi sedikit jarak dengan posisi Yoyu Di sisi lain Yoyu yang kini hampir sampai di Istana Raja Fimalacetra Mulai merasakan napas orang-orang yang dikenalnya Dimana seketika Yoyu yang pini Shirin pun langsung memeriksa si pemilik napas Dengan mata dewa perangnya Begitu dilihat Yoyu tampak sangat terkejut Karena ternyata si pemilik napas itu adalah Kiyu dan Wangu Yang ternyata masih selalu membututinya Tanpa mempedulikan dua orang tersebut Yoyu melanjutkan kembali perjalanannya Mengikuti seorang pengawal yang memandunya menuju Istana Raja Fimalacetra Setibanya di Istana Yoyu dibuat terheran-heran dengan pemandangan di sana Dimana ia menemukan banyak sekali patung es yang tampak seperti orang hidup Terlepas dari keheranan itu Yoyu terus mengikuti arahan pemandu jalan Hingga akhirnya mereka pun sampai di bagian dalam Istana dan bertemu dengan Raja Fimalacetra Begitu bertemu Raja Fimalacetra seolah dapat membaca kecemasan Dari Yoyu yang telah termakan info terkait sifat Raja yang selalu bersikap kejam Raja Fimalacetra pun lantas segera menjamu Yoyu dengan hidangan khasnya Yaitu daging dewa Dan meminta Yoyu untuk segera menikmati hidangan itu sambil mengomentari rasanya Saat perjamuan berlangsung Raja Fimalacetra mulai membahas tentang Jingyi dan Liaoji Sehingga hal tersebut tentu membuat Yoyu pini sirin Apakah Raja Ashura yang satu ini juga mengenal nenek moyang bangsa Ashura Dan yang mengejutkan ternyata Raja Fimalacetra merupakan teman lama Jingyi dan Liaoji Yang datang ke dunia fana dengan kapal perang kuno saat diusir dari surga Dengan kata lain Raja Fimalacetra adalah salah satu anggota dari 99 hatu legendaris Yang merupakan leluhur bangsa Ashura Setelah bercerita panjang lebar Raja Fimalacetra kemudian meminta Yoyu Untuk segera menikmati hidangan yang dia persiapkan sendiri Diminta untuk mencicipi hidangan di atas meja Yoyu langsung mengambil segelas minuman untuk dicoba Dan betapa terkejutnya dia ketika menyadari bahwa Minuman tersebut sirup stroberi imitasi yang berasal dari para dewa Mendapati keterkejutan itu Raja lantas menyuruh Yoyu untuk mencicipi makanan saja Sembari terus bercerita panjang lebar mengenai kebencian Antara bangsa Ashura dengan para dewa Secara perlahan cerita yang dilontarkan oleh Raja Kejam itu pun Masuk ke dalam sesi hipnotis Dimana seketika Yoyu langsung menyadari Bahwa percakapan barusan merupakan bagian dari ujian yang diberikan sang Raja Sesaat kemudian Raja Fimalacetra mengajak Yoyu Untuk melihat langsung dewa surga yang masih hidup Dan mereka pun menuju pekarangan istana yang dipenuhi oleh patung es Setibanya disana Yoyu lagi-lagi dibuat terkejut ketika mendapati fakta Bahwa patung es yang berjajar itu merupakan dewa surga yang masih hidup Namun tidak lama dari itu Lapisan es yang menyelimuti tubuh para dewa mendadak dihancurkan oleh Raja Dan para dewa itu pun segera mengurumuni Yoyu secara bersamaan Mendapati situasi ini Yoyu akhirnya menyadari Bahwa hal ini juga merupakan bagian dari ujian yang diberikan Raja Fimalacetra kepadanya Demi menghindari penyerangan para dewa yang dikendalikan Raja Yoyu pun mulai bertarung melawan dewa-dewa itu Tidak mau hanya bertarung dengan dewa-dewa yang jadi zombie Yoyu segera menghampiri Raja untuk bertarung Tapi tanpa diduga langkah kakinya malah terhenti karena Seketika tubuhnya mulai membeku terselimuti lapisan es Pada saat itu Yoyu berusaha menghancurkan lapisan es di tubuhnya Sehingga hal tersebut membuat Raja Fimalacetra Mengingatkan bahwa sebaiknya Yoyu tidak berjuang melawan Karena tindakan tersebut hanya akan membuat tubuhnya beku lebih cepat Mendengar ini Yoyu yang tidak mau berakhir menjadi patung es itu pun Bertekan untuk mengalahkan Raja sebelum dirinya membeku Tetapi hal itu tidak lantas membuatnya berhasil Terlebih sekarang tubuhnya malah hampir membeku seutuhnya Hal ini pun tentu membuat Raja Fimalacetra tertawa senang Merasa bahwa Yoyu telah salah menantang orang Yoyu masih berusaha keras untuk membebaskan dirinya dari lapisan es Tapi tindakan tersebut malah semakin mempercepat tubuhnya membeku Melihat ini Raja Fimalacetra tampak sangat puas Dan merasa bahwa Yoyu lebih menjanjikan dibandingkan Dengan dua dewa surgawi yang ada di atas meja makanannya Sementara itu Yoyu masih meronta-ronta tidak ingin berubah jadi patung es Dan meminta supaya Raja mau melepaskannya Serta membiarkannya untuk bertarung saja Namun permintaan tersebut tentu tidak dikabulkan saja Yang saat itu malah meninggalkan Yoyu di halaman dan membiarkan tubuhnya membeku sepenuhnya Beberapa waktu kemudian Yoyu tiba-tiba terbangun pada sebuah situasi Tepatnya situasi ketika terjadi insiden pembantaian terhadap seluruh anggota klannya Pada saat itu Yoyu melihat kembali adegan ketua klan yang sedang melawan sosok Lyoji Namun kali ini tetua klan malah menyalahkan Yoyu atas insiden yang menipa klan mereka Tidak hanya tetua klan Yoyu juga melihat kembali adegan ketika kakak perempuannya tertimpa reruntuhan bangunan Namun kali ini kakaknya juga ikut menyalahkan Yoyu atas insiden yang menimpa klan mereka Bahkan sekarang kakaknya sampai tega melukai tubuh Yoyu Sembari menyesal karena telah menyelamatkan Yoyu di masa lalu Sesaat kemudian Yoyu tiba-tiba terbangun lagi di tempat berbeda Dimana kali ini dia dibawa pada sebuah masa ketika bertemu kembali dengan Siyu Sama seperti orang-orang sebelumnya Pada adegan ini Yoyu juga disalahkan oleh Siyu karena ia berani menemuinya lagi setelah setahun menghilang Bahkan Siyu juga menyalahkan Yoyu atas kematiannya Dan menganggap Yoyulah yang telah mendesaknya hingga menemui aja Saat adegan ini berlangsung Yoyu juga menyadiri sesuatu bahwa Ia benar-benar merasa janggal dan tidak mengerti mengapa dirinya harus jadi teman Siyu di masa lalu Setelah adegan barusan Yoyu tiba-tiba membuka mata di tempat Liu Ji dan Jingyi Dimana seketika dia langsung menyalahkan Liu Ji atas semua penderitaan yang telah dia alami Dengan penuh amarah Yoyu langsung saja menyerang sosok Liu Ji untuk balas dendam Tetapi saat itu serangannya malah berakhir gagal Persis seperti ketika awal-awal bertarung melawan Liu Ji Namun kali ini Yoyu juga tampak disalahkan oleh Jingyi dan Liu Ji Yang merasa kecewa pada kemampuan Yoyu Sehingga mereka mencapnya sebagai sampah asura belaka yang tidak perlu dipergunakan lagi Bersamaan dengan itu tubuh Yoyu pun dilempar ke dalam air Saat berada dalam air Yoyu diperlihatkan lagi bayangan dari orang-orang terpenting di hidupnya Dimana mereka terus-menerus menyalahkan Yoyu atas kejadian buruk Serta mengungkapkan penyesalan mereka atas kebaikan yang telah diberikan kepada Yoyu Situasi tersebut lantas membuat Yoyu benar-benar merasa dihantui rasa bersalah Hingga akhirnya Yoyu berpikir dirinya memang tidak berguna Dan juga tidak ada seorang pun yang merasa membutuhkannya Tidak berselang lama Yoyu kini berpindah ke tempat lain lagi Dimana kali ini dia berhasil mengingat kata-kata motivasi Yang pernah diucapkan mendiang kakaknya dan juga si Yu Hal ini pun lantas membuat jantung Yoyu berdegup kencang Menandakan semangat juangnya telah berkobar lagi Keluar dari dimensi ilusi saat dirinya disalahkan Kesadaran Yoyu kini kembali pada tubuh aslinya yang masih terjebak dalam lapisan es Pada saat itu Raja V Malacitra datang memeriksa kondisi Yoyu Dan mengatakan bahwa sepertinya Yoyu memiliki mental yang cukup lemah Tapi tidak lama dari itu Raja V Malacitra dikejutkan Dengan aksi Yoyu yang eh tiba-tiba bisa membebaskan dirinya Dari lapisan es dan langsung menyerangnya untuk baku hantam Bahkan Yoyu sampai berani merusak salah satu koleksi patung esnya Sehingga hal itu semakin memicu Raja untuk bertarung dengannya Saat pertarungan mereka berlangsung Raja V Malacitra tampak tertarik dengan kemampuan Yoyu Sehingga ia langsung menikmati pertarungan antara mereka Akibatnya Raja V Malacitra melemparkan serangan kuat terhadap Yoyu Secara membabik buta yang bahkan sampai membuat tubuh Yoyu terlilit akar kuat Yang menjalar dari tubuh Raja Tapi meski demikian Yoyu lagi-lagi berhasil membebaskan dirinya Dari jeratan akar kuat Sehingga hal itu membuat Raja V Malacitra terkejut-kejut Dan terpaksa mengeluarkan jurus terkuatnya Untuk mengalahkan pemuda seperti Yoyu Akhir dari pertarungan ini Tubuh Yoyu kembali dicengkram oleh akar kuat Dimana saat itu Raja V Malacitra pun memutuskan Untuk menyudahi sesi pertarungan mereka Mendengar ini Yoyu yang belum mau mengakhiri pertarungan Dan mengakui kekalahan pun Tentu tidak setuju dan terus meronta-ronta untuk lanjut bertarung Perjuangannya pun akhirnya membuahkan hasil Dimana Yoyu dapat melepaskan dirinya lagi dari cengkraman akar Dan melayangkan senjata pusakannya tepat kepada Raja V Malacitra Tapi yang mengejutkan Ketika senjata itu melukai tubuh Raja Tiba-tiba saja mereka berdua berpindah tempat kembali ke meja makan Begitu sadar ada di meja makan Yoyu tampak sangat terkejut-kejut Tidak menyangka karena ternyata Dirinya masih berada di meja makan sedari tadi Seketika itu juga Yoyu langsung menyadari bahwa Pertarungan antara dirinya dengan Raja Hanya terjadi dalam dimensi ilusi Sehingga ia pun lantas mempertanyakan Kepada Raja sejak kapan dirinya mulai terjebak Oleh dimensi ilusi Raja V Malacitra Namun bukannya mendapatkan jawaban pasti terkait pernyataan itu Yoyu justru malah mendapat tepukan tangan dari sang Raja Yang seketika mengungkapkan pemahamannya atas sikap Rajaku Dan Raja Karakanta yang telah mengakui kemampuan Yoyu Mendapati perkataan Raja Yoyu tentu mempertanyakan apa maksudnya Sehingga Raja akhirnya memberitahukan Bahwa dia hanya ingin mengetahui Seberapa besar tekad yang dimiliki oleh Yoyu Merespon kata-kata Raja Yoyu kemudian memberitahukan bahwa Dia hanya ingin bertarung dan tidak terlalu Mementingkan masalah kematian Setelahnya Yoyu mulai mencicipi hidangan daging Yang disuguhkan oleh Raja apa ratu ini ya guys ya Kayaknya meratu gitu ya guys Sementara itu Raja Vimalacitra mengingatkan Yoyu bahwasannya Dewa surgawi itu akan selalu jadi musuhnya Terlepas dari apakah nantinya Yoyu jadi Raja Ashura atau tidak Selesai urusan dengan Raja Vimalacitra Yoyu segera meninggalkan istana Sementara itu dia tidak jauh dari istana Kiyu dan Wangu tampak setiap menunggu kembalinya calon Raja mereka Begitu melihat Yoyu sudah keluar dari istana Kiyu dan Wangu tampak sangat senang Dan mereka pun segera menghampiri Yoyu dengan antusias Saat bertemu Yoyu Kiyu langsung mengungkakkan rasa senangnya Sembari berkata Bahwa dirinya sudah bisa memprediksi Kalau Yoyu akan berhasil mendapatkan pengakuan dari Raja Vimalacitra Berpindah ke tempat lain Kini kita diperlihatkan dengan suasana di istana surgawi Dimana Dewa Rulai alias Tathagata alias Buddha Tampak sedang melakukan latihan tempur bersama beberapa prajurit armor emas Dikarenakan tingkat kekuatan yang dimiliki oleh Dewa Rulai itu tidak tertandingi di alam surga Para prajurit emas itu pun dapat dikalahkan dengan sangat mudah Sampai-sampai mereka tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi Mereka bahkan meminta Dewa Rulai untuk tidak menjadikan mereka sebagai lawan dalam latihan lagi Sehingga hal itu membuat Rulai agak kecewa Dan mengatakan bahwa lain kali dia akan menyerang dengan satu tangan saja Tidak berselang lama latihan tempur antara Dewa Rulai dan prajurit armor emas mendapatkan komentar dari Dewa Guan Yin Dimana saat itu Dewa Guan Yin mengatakan bahwa prajurit baju emas sudah tidak tahan dengan tingkah laku Dewa Rulai Dan Guan Yin kemudian mengatakan bahwa cara untuk menemukan kembali kebijaksanaan sebelum reinkarnasi Tidak hanya bisa dilakukan lewat satu cara Tetapi hal itu nampaknya tidak disetujui oleh Dewa Rulai yang merasa sudah cocok dengan metode latihan tempur yang dipilihnya Bahkan Dewa Rulai menyarankan Guan Yin supaya ia mencoba juga metode yang dipergunakannya Mendengar saran tersebut Dewa Guan Yin lantas segera menolak sembari mengatakan bahwa Ia tidak tertarik sama sekali untuk mencoba metode Rulai Alih-alih mencoba metode itu Guan Yin malah memberitahukan info penting bahwa Kaisar Sitian memanggil semua Dewa di Istana Suyu Untuk membahas masalah tantangan perang dari bangsa Asura Mendengar perkataan Dewa Guan Yin Dewa Rulai pun langsung menunjukkan keterkejutannya Seolah tidak menyangka bahwa Istana Surga akan kembali menggelar perang besar dengan musuh bubuyutan mereka yakni bangsa Asura Kembali kepada Yoyu Setelah memenangkan pertarungan kepada upacara kedewasaan Dan mendapatkan pengakuan dari tiga raja Asura Yoyu masih menyadari adanya kesenjangan kekuatan antara dirinya dengan tiga raja lainnya Sehingga hal itu membuat dia memutuskan untuk melakukan peperangan gerilia Tindakan yang diambil Yoyu itu pun akhirnya sampai pada suatu hari Dimana ia akan menantang semua kesatria Asura yang ada di bawah pimpinan tiga raja Untuk menguji kekuatannya Saat tantangan berlangsung Yoyu pun mengerahkan seluruh kemampuannya dalam melawan para prajurit Asura Seperti yang sudah bisa diprediksikan Pada pertarungan kali ini Yoyu berhasil mengalahkan para prajurit Sampai-sampai tidak ada lagi seorang pun yang maju untuk menantangnya Oleh sebab itulah wasit pertandingan yang bernama Xin Luo Jia Segera mengumumkan bahwa saat ini Yoyu resmi diangkat sebagai raja Asura yang keempat Yang seketika itu juga langsung disambut seorang gembira oleh para penonton Tak hanya itu, Yoyu juga diminta untuk membuat nama baru sebagai raja Asura Dan ia pun memutuskan untuk mengganti namanya dengan sebutan raja gila Luo Ho Sementara Yoyu resmi diangkat jadi raja Asura yang keempat Jauh di istana surga, para dewa tampak berbondong-bondong ke aula Untuk menghadiri pertemuan penting terkait rencana perang dengan Asura Sembari menunggu Kaisar Sitian tiba di aula Para dewa yang sudah berkumpul disana tampak asik mengobrol dengan kelompoknya masing-masing Sementara itu dewa kuno Taizun tampak berpatroli di sekitar aula Dan bertingkah seperti sedang mencari seseorang Saat sedang melihat sekeliling, dewa kuno Taizun sempat dibuat terkejot-kejot Ketika mengetahui bahwa dewa Rulai dan Guan Yin yang baru berinkarnasi beberapa dekade itu Juga turut serta hadir dalam pertemuan besar tersebut Sama halnya seperti dewa kuno Taizun Dewa Rulai juga tidak kalah terkejot ketika mendapati kehadiran sosok Taizun Seolah menandakan bahwa Rulai benar-benar tidak menyangka bahwa pertemuan para dewa kali ini akan sangat penting Tidak lama setelah itu Rulai dan dewa lainnya melihat kemunculan Kaisar Sitian yang datang bersama seorang bocil Kedatangan pimpinan istana surga ini pun langsung disambit dengan penuh penghormatan Oleh para dewa yang hadir di acara pertemuan tersebut Setibanya di tempat pertemuan, Kaisar Sitian langsung memberikan pengumuman Dimana saat itu dia meminta semua dewa segera dipanggil untuk mendengarkan apa yang akan ia sampaikan Kaisar juga mengatakan bahwa baru-baru ini peramal duniawi mereka mendapatkan serangan dari bangsa Asura Yang menyebabkan semua orang tidak terselamatkan terkecuali seorang anak kecil yang sedang dituntunnya Mendengar ini beberapa prajurit dewa tampak sangat terkejut tidak menyangka bahwa Bangsa Asura akan berani menantang otoritas para dewa Beberapa dari mereka pun lantas menyampaikan komentar bahwa Orang-orang Asura itu sangat barbar dan kejang Terlepas dari komentar para prajurit-prajurit itu Kaisar Sitian kembali mengatakan bahwa dia sangat menyayangi semua makhluk yang ada di muka bumi Hanya saja dia tidak bisa menggunakan kebijaksanaan tertinggi para dewa Untuk mempengaruhi semua makhluk itu Kaisar juga mengatakan bahwa Bangsa Asura itu selalu menekan kebencian kepada para dewa Dan menyebabkan kehancuran di sana-sini akibat peperangan yang terjadi selama bertahun-tahun Oleh sebab itulah demi menciptakan kedamaian bagi semua makhluk Kaisar Sitian memutuskan untuk berperang melawan Asura Dan bertekad untuk melenyapkan bangsa tersebut Mendengar keputusan Kaisar Para dewa yang setuju langsung bersorak antusias mendukung rencana perang melawan Asura Sementara itu dewa Guan Yin justru mempertanyakan pendapat Rulai Terkait rencana perang tersebut Menurut Rulai Bangsa Asura yang dikenal barbar itu sangatlah kuat Dan jika ingin bertarung melawan mereka Maka akan ada harga yang harus dibayar mahal pula Pendapat dewa Rulai pun lantas dibenarkan oleh Guan Yin Dimana menurutnya Jika perang itu sampai terjadi Maka Istana Surga akan kehilangan banyak jeneral dewa Dan butuh waktu lama untuk bisa memulihkan keadaan Berdasarkan pertimbangan barusan Guan Yin kemudian kembali bertanya Apakah Rulai akan turut serta berpartisipasi dalam peperangan dengan Asura Atau tidak sama sekali Mendapati pertanyaan ini Rulai kemudian memberikan jawaban bahwa Dirinya pernah mati di tangan bangsa Asura pada kehidupan sebelumnya Oleh sebab itulah Pada peperangan melawan Asura kali ini Rulai memutuskan untuk turut berpartisipasi Dan akan berjuang sebaik mungkin demi terciptanya kedamaian Sementara itu di tempat lain Yoyu yang sudah menjadi Raja Luoho Kini sudah memiliki banyak pengikut termasuk para prajurit tangguh Yang bersedia mempertaruhkan nyawa untuknya Pada saat ini Raja Luoho diminta untuk memberikan pengumuman kepada semua rakyatnya Dan ia pun segera mengumumkan bahwa dirinya akan memimpin semua rakyat untuk pindah ke habitat baru Setelah Raja Luoho menyampaikan pengumumannya Wangu yang sekarang selalu berdiri di sisi Raja berkata kepada semua orang Bahwa rencana pindah yang dikatakan Raja itu Benar-benar ide bagus Sehingga ia mengajak seluruh rakyat untuk mematuhi segala perkataan Raja Dengan penuh antusias, semua rakyat di bawah pimpinan si Raja Gila Luoho pun langsung merespon Bahwa mereka pasti akan mematuhi segala perkataan Raja dan bersedia patuh sampai mati Mereka bahkan dengan semangat meminta Raja untuk segera membawa semua rakyat pindah ke habitat baru Tidak berselang lama, Raja Luoho beserta semua rakyat barunya pun melakukan perjalanan Untuk menemukan wilayah baru yang bisa mereka tempati Saat dalam perjalanan, Wangu memberitahu Raja bahwa dirinya telah menghabiskan banyak uang Untuk merekrut sejumlah tentara yang bersedia jadi pengikutnya Wangu juga mengatakan bahwa untuk memimpin rakyat itu tidak mudah bagi pemula seperti Raja Luoho Tetapi hal itu tentu tidak akan jadi masalah besar Selama dirinya selalu mendampingi Luoho dan menjadi penasihatnya Mendengar perkataan Wangu yang kaya, janji pejabat itu Tentu Luoho kemudian jadi mempertanyakan mengapa Wangu bersedia menyerahkan segalanya Demi untuk menjadi pengikutnya Nah, mendapati pertanyaan ini Wangu lantas mengaku bahwa Dirinya sangat tertarik kepada Raja Luoho dan memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi terhadap kemampuannya Namun tanpa diduga, pengakuan Wangu itu lantas ditentang oleh Kiyu yang membongkar rahasianya Dimana ternyata alasan mereka jadi pengikut Luoho itu Karena jadi buronan para pejabat yang pernah menyuap Wangu di upacara kedewasaan Mendapati rahasianya malah dibongkar anaknya sendiri Wangu kemudian cepat-cepat menjelaskan bahwa Semua itu tidak terlalu penting dan pertemuan mereka memang telah diatur oleh takdir Pernyataan itu pun lantas disetujui oleh Raja Luoho Yang lantas mengatakan bahwa sekarang Wangu adalah orang penting baginya Pada saat yang sama, ucapan Luoho itu malah membuat Kiyu menyangka bahwa Dirinya juga dianggap penting oleh Raja Sehingga Kiyu segera menghampiri Raja dan menanyakan kemana atau tujuan mereka saat ini Pertanyaan Kiyu pun lantas dijawab Raja bahwa tempat tujuan mereka adalah Wilayah timur yang jauh dari tiga ibu kota kerajaan Asura Mendengar ini Kiyu pun menjelaskan bahwa Wilayah tersebut akan berdekatan dengan wilayah klan Naga Gunung Tianyu Tetapi masih memungkinkan untuk membangun peradaban mereka Berpindah ke tempat lain Di tempat kediaman Raja Naga Gunung Tianyu Seorang pengawal tampak tergesa-gesa menemui Raja Untuk memberitahukan bahwa tempat mereka kedatangan seorang tamu agung Yaitu Dewa Surga Begitu menerima pemberitahuan ini Raja Naga Gunung Tianyu Segera menemui tamu yang dimaksud Dimana ternyata tamu itu tidak lain dan tidak bukan adalah Dewa Rulai alias Tata Gata alias Buddha Pada saat itu Dewa Rulai memberitahukan maksud kedatangannya Yang tidak lain adalah untuk menginfokan bahwa Ada sekelompok Asura yang tengah mendekati wilayah Gunung Tianyu Nah ini kisahnya nyambung dengan season 1 episode 1 ya guys ya Si Xingji season 1 episode 1 Nah kalian kalau nonton si Xingji itu nanti nyambungnya kesini ceritanya gitu ya Mendengar pemberitahuan itu Raja Naga Gunung Tianyu tentu jadi terheran-heran sembari mengatakan Bahwa info tersebut bukan sesuatu yang patut dicemaskan Karena klan mereka tidak pernah berselisih paham dengan bangsa Asura Namun sesaat kemudian Raja Naga Gunung Tianyu menjadi terkejut Ketika Dewa Rulai memberitahukan bahwa Sebentar lagi akan diadakan perang besar antara Dewa dan Asura Yang nantinya bakal berimbas pada keberlangsungan hidup Klan Naga Gunung Tianyu yang wilayahnya dekat dengan Asura Oleh sebab itulah demi menghindari dampak yang tidak diharapkan Rulai meminta Raja Naga untuk mengungsikan rakyatnya ke tempat yang lebih aman Bersamaan dengan selesainya ucapan Dewa Rulai Guntur di langit tiba-tiba menggelegar Yang seketika itu membuat rombongan Raja baru Luoho Merasakan bahwa suara Guntur tersebut terkesan berbeda dari biasanya Mendapati keanehan itu Raja Luoho lantas meminta semua pengikutnya Untuk mempercepat langkah mereka supaya cepat sampai di tempat tujuan Namun di tengah perjalanannya Mereka tiba-tiba dikejutkan dengan tanda-tanda kedatangan Dewa Surga Sehingga hal tersebut membuat Kiyu Menduga bahwa para Dewa Surga itu sengaja datang untuk menyerangnya Dan benar saja Tidak lama setelah itu muncullah manusia perunggu pengguncang langit yang datang Untuk menyerang ke arah mereka Tidak hanya menyerang rombongan Raja Luoho Manusia perunggu pengguncang langit juga menyerang wilayah kekuasaan Tiga Raja Asura lainnya Dimana seketika serangan tersebut melulantakan perkotaan Dan melukai orang-orang Asura Situasi tersebut lantas membuat Tiga Raja Asura berkumpul di suatu tempat Mengomentari tindakan yang diambil Dewa Surga yang selalu merasa benar sendiri Sembari menyaksikan berbagai serangan yang menghujani wilayah kekuasaan mereka Tiga Raja Asura ini lantas menilai bahwa tindakan yang dilakukan para Dewa Surga itu Telah memancing kemarahan rakyat Asura Yang secara tidak langsung akan membantu membakar jiwa bertarung mereka Dan karena penyerangan para Dewa itu semakin serius Tiga Raja ini pun segera meluncur ke tengah pertempuran Di sisi lain serangan Dewa Surga terhadap bangsa Asura itu Membuat klan Naga Gunung Tianyu benar-benar panik Sehingga mereka harus cepat-cepat mengungsi ke goa belakang gunung Supaya tidak terkena dampak peperangan Pada saat itu, Rulai membantu proses evakuasi rakyat klan Naga Gunung Tianyu Yang mengungsi tetapi di waktu yang sama Dia juga menjadi target pelampiasan Raja Naga yang merasa kesal Atas terjadinya peperangan tersebut Tepat ketika Dewa Rulai sedang dicaci maki oleh Raja Naga Dia tiba-tiba melihat seorang warga yang hampir terkena serangan Dewa Sehingga Rulai cepat-cepat bergerak untuk melakukan tindak penyelamatan Setelah menyelamatkan warga Naga Rulai lantas meminta maaf kepada Raja Naga Tianyu Karena peperangan tersebut telah menyebabkan banyak warga Naga terkena imbasnya Rulai juga memberitahukan bahwa Ia datang untuk memikul tanggung jawab terhadap keselamatan klan Naga Tianyu Sekaligus memberitahukan bahwa para Dewa punya misi untuk melindungi jalan dunia yang benar Mendengar ini Raja Naga Gunung Tianyu pun menjadi tersentuh Dan seketika kemarahannya langsung meredah Bahkan Raja Naga Tianyu mengungkapkan bahwa Rulai benar-benar berbeda dari para Dewa lainnya Berhubung urusan pengamanan klan Naga telah selesai Rulai kemudian segera pamit kepada Raja Naga Untuk bergabung bersama pasukan Dewa Surga ke dalam pertempuran Melihat itu Raja Naga lantas mengabarkan kepada bawahannya Bahwa ia akan turun gunung sebentar untuk memeriksa ke medan pertempuran Setelahnya Raja Naga Gunung Tianyu pun segera meluncur untuk menyusul Dewa Rulai yang sudah pergi duluan Sementara itu di medan peperangan Manusia perunggu pengguncang langit ciptaan para Dewa Masih saja melancarkan serangannya terhadap bangsa Asura Dimana saat ini makhluk tersebut menargetkan Kiyu Untuk dihabisi dan tepat ketika Kiyu akan berakhir di tangan manusia perunggu Eh tiba-tiba Eh tiba-tiba saja Raja Gila Luho datang menyelamatkan Kiyu Sehingga sekarang si manusia perunggu itu harus berhadapan dengan Raja Asura keempat Tapi pada waktu yang bersamaan Raja Gila Asura Luho ini juga mendapatkan serangan diam-diam dari manusia perunggu yang lainnya Sehingga hal tersebut membuat dia kewalahan dan gagal menghindari serangan Tapi meski gagal menghindari serangan Raja baru Asura ini kemudian bangkit lagi dan bertekad menjadikan daging dan darah para Dewa surga Untuk menyuburkan tanah yang akan menjadi wilayah kekuasaannya Setelah mengumandangkan niat untuk menjadikan para Dewa sebagai penyubur tanah kerajaannya Raja Luho kembali bertarung habis-habisan dengan manusia perunggu pengguncang langit Dimana setelah berkali-kali saling serang Pada akhirnya Raja keempat ini berhasil menumbangkan manusia perunggu yang sedang dilawannya Bahkan membuat tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian Tapi sesaat kemudian Raja Luho dikejutkan dengan sebuah pemandangan Dimana tubuh manusia perunggu mengguncang langit itu Tiba-tiba menyatu lagi dan kembali utuh seperti sedia kalah Mendapati keanehan ini Raja Luho tentu jadi bertingi-tingi bagaimana Bisa manusia perunggu pengguncang langit itu tidak mempan oleh pedangnya Dan bisa memulihkan diri tanpa henti dalam waktu yang cukup singkat Merasa ada sesuatu yang disembunyikan Raja Luho lantas meradar manusia perunggu itu dengan mata perangnya Dan terkejutlah ia ketika mendapati fakta Bahwa makhluk raksasa itu sesungguhnya hanya boneka Yang dikendalikan oleh seorang dewa dalam boneka tersebut Mengetahui kebenaran ini Raja Luho pun segera melakukan penyerangan lagi Tepat pada bagian tubuh manusia perunggu Dimana si pengendali berada Akibat dari penyerangan tersebut Beberapa manusia perunggu pengguncang langit telah ditumbangkan Begitu juga dengan para dewa yang tersembunyi di dalamnya Sementara di sisi lain Seorang prajurit Asura tampak memanjat tubuh manusia perunggu Dengan tujuan untuk menghabisi dewa pengendali yang ada di baliknya Ketika prajurit Asura itu akan melakukan penyerangan di titik fatal Tanpa diduga-duga ada manusia perunggu lain yang siap menyerangnya Sehingga hal tersebut sempat menciptakan kepanikan yang luar biasa Tapi untungnya prajurit Asura itu dapat terselamatkan oleh Raja Luho Yang seketika membantunya untuk menghentikan serangan manusia perunggu Setelah terselamatkan prajurit Asura yang bersangkutan pun segera menghabisi manusia perunggu yang sedang dipanjatnya Setelah menumbangkan manusia-manusia perunggu itu Wangu lantas memberitahu Raja Luho bawasannya Manusia perunggu pengguncang langit itu hanya merupakan pasukan-pasukan pembuka jalan Bagi para dewa yang akan datang Dan benar saja sesaat setelah Wangu menginfokan hal itu Raja Luho beserta semua rakyatnya dikejutkan dengan penampakan jalan emas yang membentang di langit Dimana seketika hal itu membuat Raja Luho menyadari Bahwa prajurit dewa penghuni surga yang merupakan musuh abadi Asura akan segera tiba di wilayah mereka Di tempat lain penyerangan besar-besaran yang dilakukan prajurit dewa juga meluluh lantahkan perkotaan di wilayah kekuasaan Rajaku Dimana hal tersebut jelas membuat Rajaku menjadi sangat geram dan segera turun tangan untuk menghabisi langsung dewa-dewa itu Dengan penuh emosi Rajaku berkata kepada para dewa yang diserangnya Bahwa tindakan para dewa yang menghancurkan kota Asura tidak akan bisa membuat mereka takut Mendengar ini dewa yang bersangkutan pun lantas mengumumkan semacam sumpah bahwa bangsa Asura akan segera dimusnahkan Akan tetapi Rajaku dengan tegas memastikan bahwa permusnahan itu tidak akan pernah terjadi Ia pun segera menghabisi dewa tersebut lalu menyadari bahwa pasukan dewa yang lebih besar akan segera tiba Pada saat ini jalan emas yang membentang di langit tampak dipenuhi oleh pasukan prajurit dewa Yang berbondong-bondong turun ke bumi untuk menyerbu bangsa Asura Mendapati situasi ini Wanggu secara spontan berkata bahwa peperangan yang sesungguhnya akan segera dimulai Sedangkan di sisi lain pasukan prajurit dewa dengan lantang meneriakan Supaya mereka semua menghabisi orang-orang Asura tanpa tersisa satu pun Mendengar kalimat semacam ini diteriakan Raja Luho lantas menjadi punya pemikiran yang sama yakni menghabisi para dewa tanpa sisa juga Alhasil perang besar antara dewa dan Asura pun pecah seketika Saat peperangan berlangsung, Raja Luho sempat terkepung oleh prajurit elit bangsa dewa Tetapi hal itu tidak lantas membuatnya mundur dan malah semakin tertantang untuk menghabisi mereka Raja Luho menilai bahwa prajurit dewa dihadapannya itu tidak akan tahan pukulan Sehingga ia dengan lantang menantang untuk lanjut bertempur melawan mereka Raja Luho bahkan memerintahkan semua pejuang Asura yang ia pimpin Supaya bersama-sama menghabisi prajurit dewa Mendengar perintah ini, para prajurit pejuang Asura pun langsung antusias untuk menyerang pasukan dewa Sehingga perang besar itu pun semakin memanas Ketika perang itu semakin memanas, Dewa Rulai tiba-tiba muncul di tengah pertempuran Dimana saat itu dia menyelamatkan seorang prajurit dewa yang hampir tewas di tangan Asura Setelah menyelamatkan prajurit itu, Dewa Rulai langsung melanjutkan pertempuran melawan orang-orang Asura Sembari menyadari ketangguhan dari bangsa tersebut Dimana menurut penilaiannya, bangsa Asura itu memang barbar dan suka berperang Tetapi juga merupakan bangsa yang sangat gigi dalam mencapai tujuan Dan berhubung di kehidupan sebelumnya Dewa Rulai pernah meninggoy di tangan seorang Asura Maka pada peperangan kali ini, dia akan berusaha untuk menampilkan kemampuan terbaiknya Tidak berselang lama, Dewa Rulai mendapati Raja Luoho sedang beraksi mengalahkan sekumpulan prajurit dewa yang mengepungnya Pada saat itu Dewa Rulai bisa merasakan kalau Raja Asura keempat itu bukan seorang Asura biasa Sehingga dia mencegah seorang prajurit dewa yang bermaksud untuk menyerang Luoho Pada saat yang sama, Raja Luoho yang kebetulin melihat sosok Dewa Rulai juga tampak terheran-heran Dimana ia tidak bisa meradar kekuatan Rulai dengan menggunakan mata Dewa Perangnya Tapi meski demikian, Raja Luoho tetap melanjutkan aksi penyerangannya yang kali ini melibatkan diri untuk lanjut baku hantam dengan Dewa Rulai Saat melawan Dewa Rulai, Raja Luoho sempat gagal menghindari serangan Sehingga hal itu membuat salah satu pejuang Asura penisirin terkait siapa yang menjadi lawan Raja mereka Pejuang Asura itu menduga bahwa orang yang dilawan Raja Luoho bukan Dewa biasa Karena ia mampu membuat Raja mereka tersungkur Sementara itu, Rulai tampak memperkenalkan diri kepada Raja Luoho Dan menyadari kalau yang menjadi lawannya itu adalah Raja baru bangsa Asura Pada saat itu, Rulai menceritakan permusuhan antara bangsa Dewa dan Asura Yang selama bertahun-tahun selalu terlibat peperangan besar seperti saat ini Dewa Rulai juga mengatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan bangsa Asura dan Dewa Tidak perlu lewat jalur peperangan Sehingga ia bertanya kepada Luoho apakah dia pernah berpikir untuk mengubah situasi Saat Dewa Rulai mempertanyakan untuk mengubah situasi Raja Luoho tiba-tiba melihat bayangan mendiang si Yu dalam diri Rulai Seolah-olah yang sedang bertanya kepadanya itu adalah si Yu yang kebetulan punya pemikiran sama dengan Rulai Tapi terlepas dari semua itu, Raja Luoho kini merespon ucapan Rulai Dengan mengatakan bahwa dendam antara Dewa dan Asura itu sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang mereka Dimana situasinya selalu tetap saja sama yakni para Dewa yang ingin menghabisi para Asura Atas dasar itulah saat ini Raja Luoho sangat bertekad untuk menghabisi seluruh Dewa yang ada di medan perang Sehingga keputusan itu langsung direspon oleh Dewa Rulai lewat berlanjutnya baku hantam Setelah duel baku hantam antara mereka berlangsung cukup lama, Raja Luoho kini sangat tidak menyangka bahwa pertarungannya dengan Dewa Rulai itu akan menciptakan kesenangannya tersendiri Sedangkan di pihak Dewa Rulai, dia mulai merasa bosan jika pertarungan antara mereka harus berakhir seperti itu saja Hal ini pun lantas membuat Raja Luoho terpacu kembali untuk melanjutkan duel baku hantam Dimana seketika dia langsung membakar jiwa bertarungnya untuk melawan Dewa Rulai Tanpa mengulur waktu lagi pertempuran sengit di antara dua orang ini pun kembali berlangsung Setelah saling serang berkali-kali, Raja Luoho akhirnya kembali dibuat tersungkur oleh Dewa Rulai Dimana seketika dia langsung merasakan semua luka lama yang ada di tubuhnya terkoyak lagi oleh serangan Rulai Sementara itu Dewa Rulai tampaknya ingin menyudahi duel baku hantam di antara mereka Tetapi Luoho tidak menyetujui dan malah menantang untuk lanjut bertempur Alhasil Dewa Rulai pun meladeni tantangan Raja Luoho Dimana seketika kedua orang ini mengeluarkan jurus terkuatnya untuk saling menyerah Tanpa diduga duel baku hantam sesi kali ini menciptakan luka serius bagi Rulai dan Raja Luoho Dimana seketika tubuh mereka pun terjatuh dari udara sehingga menyita perhatian bangsa Asura dan para Dewa Pada saat bersamaan mereka terjatuh Dewa Rulai langsung dibawa oleh Raja Naga Gunung Tianyu Sedangkan Raja Luoho terus meluncur hingga tubuhnya terdampar di atas tanah dan dihampiri oleh Qi Yu Di sisi lain kemunculan sosok Raja Naga Gunung Tianyu yang eh tiba-tiba menyelamatkan Rulai Tentu saja memancing perhatian bangsa Asura sehingga mereka pun langsung menyerang Raja Naga Karena berpikir bahwa sosok tersebut telah berkomplot dengan para Dewa Berpindah ke Istana Surga, kini Kaisar Sitian baru saja mendapat laporan dari seorang prajurit terkait pertarungan antara Rulai dan Luoho Dimana saat itu prajurit melaporkan bahwa Raja Luoho dan Dewa Rulai baru saja terluka para akibat pertempuran mereka Mendengar laporan ini Kaisar Sitian lantas bermaksud memanfaatkan situasi untuk memenangkan peperangan Lalu mengekstruksikan kepada para prajurit untuk menyiapkan kapal perang Karena sekarang Sitian akan turun tangan langsung ke medan perang Sitian juga mengekstruksikan supaya semua pasukan Dewa membasmi bangsa Asura tanpa menyisakan satu orang pun Kembali ke medan perang, bangsa Asura masih sibuk melawan pasukan Dewa Lalu mereka pun tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan beberapa kapal perang yang dipimpin langsung oleh Kaisar Sitian Mendapati situasi itu, Wangu kemudian menyadari bahwa sepertinya para Dewa itu sedang berniat untuk menghabisi seluruh klan Asura Sementara itu Kiyu yang sudah mulai panik masih tampak berusaha membangunkan Raja Luoho Tetapi Raja masih juga tidak sadarkan diri setelah bertarung dengan Dewa Rulai Saat situasi sudah sangat genting, Raja Luoho akhirnya terbangun juga Dimana seketika dia langsung tertawa dan berteriak ingin menghabisi seluruh Dewa Surga Ketika melihat kapal perang bermunculan Nah jadi guys, episode Asura ini itu tuh kayak misal tuh ceritanya tuh cerita flashback ya guys ya Jadi kan si Shinji season 1 sampai ke season 5 itu udah tayang Nah cuman masih tanggung gitu, cerita Asura kok tiba-tiba bisa OP gitu ya Si Rahu, bukan Rahu ya, Luoho disini disebutnya ya Raja Luoho ini tuh Raja Asura gila ini tuh kok bisa OP gitu, kisahnya seperti apa Nah nanti ada lanjutan tuh di season 5 nya guys Jadi di season 5 nya tuh ada lanjutan, nanti kan perang tuh antara perang kedua nih Perang ketiga, perang ketiga antara Dewa Langit sama Dewa Asura gitu Nah perang, nah nanti tuh eh jadi ini ya jadi spoiler tapi gak apa-apa sih Jadi nanti apa namanya tuh si anaknya si Rahu itu, anaknya si Raja Gila Asura ini Kan udah dibawa tuh sama Tata Gata ke surga ya kan Ke Dewa Surga gitu, ke istana surga Nah nanti tuh jadi nanti tuh Asura sama Dewa itu tuh bakal baikan lagi gitu Nah nanti baru Senwokong turun tangan lagi gitu guys Jadi ini tuh kayak ya flashback lah buat ngelengkapin cerita yang nanggung gitu Bukan nanggung ya, yang bolong gitu ya guys ya Jadi nanti kita bakal ngelanjutin season 5 apa gak tau jadi season 6 nantinya ya Nah untuk Asura sendiri itu cuman sampai sini aja cuman 9 episode guys Jadi nanti kita bakal ngelanjutinnya di season 6 apa nanti ngelanjutin dari season 5 Yang episode kemarin itu pas Tata Gata Dewa Rulai sama Asura baku hantam ya Tata Gata Dewa Rulai sama Asura baku hantam ya